Setelah mendengar ini, Luan mengerutkan kening. Matanya menjadi dingin ketika dia menatap Su Yunyan dan berkata dengan lembut, Supervisor Su, tidak peduli apapun, bukankah dua pil seribu tempering ular ilahi agak mahal? Meskipun dia telah mempelajari cara menyempurnakan pil ilahi seribu tempering ular, itu tidak berarti bahwa dia dapat menyempurnakannya dengan santai. Harga pil ilahi seribu tempering ular lebih tinggi daripada pil facra air hitam. Dia bisa membayar untuk masalah ini, tapi dia tidak ingin dimanfaatkan. Apakah itu mahal? Su Yunyan tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Pertama-tama, saya harus memberikan pil ilahi seribu tempering ular kepada aliansi 10 ribu kaki ketika saya bekerja untuk Anda. Jika tidak, saya akan berhutang budi pada mereka. Adapun pil lainnya, itu adalah biaya bekerja untuk Anda. Saya tidak bisa melayani Anda secara gratis, bukan? Saya hanyalah seorang guru surgawi tingkat enam. Apakah saya memerlukan pil tingkat tujuh untuk meminta maaf? Luan semakin mengernyit dan berkata, Jika Supervisor Su begitu tidak tulus, tidak ada yang perlu saya bicarakan. Dengan itu, Luan berdiri dan pergi. Su Yunyan terkejut. Dia tidak menyangka Luan akan bersikap begitu tegas ketika dia diancam oleh aliansi 10 ribu kaki. Melihat Luan berjalan ke pintu, Su Yunyan segera berkata, Bagaimana kalau satu pil? Luan, yang hendak membuka pintu, berhenti dan menoleh ke arah Su Yunyan. Kesepakatan. Su Yunyan tersenyum percaya diri dan bertanya, Kapan Anda akan memberi saya pil? Dalam tiga hari, tetapi tidak nyaman bagi saya untuk keluar. Saya memerlukan Supervisor Su menyiapkan bahan untuk memurnikan pil untuk saya. Luan berkata, Saya juga berharap Supervisor Su dapat menyelesaikan masalah ini dalam waktu tiga hari. Saat saya menyerahkan pilnya dalam tiga hari, saya dapat meninggalkan Pulau Lone Muntanpa rasa khawatir. Tentu saja, kata Su Yunyan sambil tersenyum. Saya paling baik dalam mengambil uang orang untuk menyelesaikan masalah mereka. Luan melirik Su Yunyan dan tidak terus tinggal. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Hati-hati, Tuan Muda, kata Su Yunyan sambil tersenyum. Segera, Luan meninggalkan rumah lelang dan kembali ke Pulau Half Moon. Tidak lama kemudian, Su Yunyan mengirim orang untuk mengantarkan materi tersebut ke kediaman Luan. Melihat materi ini, Luan sedikit mengernyit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan kembali memasuki ruangan. Meskipun dia memiliki kondisi pikiran yang sangat baik dan tidak akan marah kecuali ada keadaan khusus, dia tetaplah seorang manusia. Dia baru saja selesai meramupil selama tujuh hari tujuh malam, dan sekarang dia harus kembali dan melanjutkan meramupil. Bahkan dia merasa sedikit kesal. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, di pagi hari, Luan meninggalkan Pulau Half Moon dan menuju Pulau Lone Moon. Dia langsung pergi ke rumah lelang, dan segera tiba di kamar Su Yunyan dengan seseorang memimpin di depan. Tuan Muda, ini masih terlalu pagi. Supervisor Su belum datang. Mohon tunggu sebentar. Pelayan itu membungkuk dan berkata. Baiklah, Luan menganggup dan menemukan kursi acak di ruangan itu untuk diduduki. Bosan setengah mati, Luan mulai melihat sekeliling ruangan. Segala sesuatu di ruangan itu tertata rapi dan rapi. Mejanya penuh dengan kertas dan rak bukunya penuh dengan buku. Tidak ada debu di buku-buku ini, jadi jelas bukan untuk hiasan. Su Yunyan memang sering membolak baliknya. Karena pelayannya juga ada di kamar, Luan tidak berjalan santai untuk memeriksanya. Namun, setelah dia menyebarkan persepsinya, dia bisa memeriksa ruangan itu dengan jelas. Tidak ada yang istimewa dari ruangan itu. Satu-satunya hal yang membingungkan Luan adalah dua kuas di meja Su Yunyan. Dari kedua kuas tersebut, satu jelas sedang digunakan, dan ujung kuas bahkan sudah mulai terbelah keluar. Yang lainnya masih baru dan belum pernah digunakan sebelumnya. Bahkan penempatan kuasnya pun sedikit aneh. Itu ditempatkan di sisi kiri meja. Kuas tinta ditempatkan di sisi kanan, yang berarti Su Yunyan tidak kidal. Mengapa demikian? Luan bingung, tapi bagaimanapun juga, ini urusan orang lain. Dia tidak bertanya, tapi menunggu dengan sabar. Setelah sekitar seperempat jam, langkah kaki ringan terdengar dari koridor, dan tak lama kemudian Su Yunyan muncul di pintu. Saya tidak menyangka Tuan Muda akan datang sepagi ini. Su Yunyan tersenyum ketika dia melihat Luan dan berkata dengan gembira, izinkan saya mendapat kabar baik pagi-pagi sekali. Setelah mengatakan itu, Su Yunyan melirik pelayan di samping. Pelayan itu mengerti dan membungkuk lalu pergi. Setelah menutup pintu, hanya Su Yunyan dan Luan yang tersisa di kamar. Hari ini, Su Yunyan berpakaian sangat i, seperti pada hari pelelangan. Kakinya yang panjang dan payudaranya yang lembut sebagian besar terekspos, membuat orang pusing. Terutama roknya yang berbelahan tinggi di bagian bawah tubuhnya, membuat orang bertanya-tanya apakah tubuhnya akan terekspos begitu dia berjalan. Melihat Su Yunyan berjalan tepat di depannya, dan pemandangan musim semi semakin dekat. Mata Luan sedikit menyipit, dan alisnya sedikit berkerut. Dia dengan lembut menoleh ke samping. Su Yunyan sedikit terkejut saat melihat ini, dan kemudian dia tersenyum menawan. Mengikuti pandangan Luan, dia berjalan mendekat dan duduk di kursi di sebelah Luan. Apakah Tuan Muda membawa barang itu? Bibir merah Su Yunyan cerah, dan dia mengangkat alisnya dan bertanya. Luan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengeluarkan botol porselen dari cincinnya dan meletakkannya di atas meja kecil di antara mereka berdua. Su Yunyan mengambil botol porselen dan membukanya, tapi dia hampir tidak bisa mencium aroma pil. Ini sama dengan pil berlian air hitam yang diberikan Luan padanya sebelumnya. Dia hanya bisa mencium aroma pil ketika dia berada sangat dekat dengannya. Menuangkan pil dari botol porselen, Su Yunyan mulai memeriksa pil itu dengan cermat. Kita harus tahu bahwa setiap pil memiliki pola dan pola yang berbeda, dan tidak mungkin diulangi. Namun, tidak diulang bukan berarti tidak ada yang palsu. Banyak orang yang sengaja mengecat permukaan pil agar terlihat persis seperti aslinya demi menipu uang. Bahkan kamar dagang terbesar pun takut dimanfaatkan. Su Yunyan mengendus dengan hati-hati. Setelah hampir menyentuhnya, dia bisa mencium aroma pil yang menyengat. Dia menggunakan tangannya untuk menyekanya, tapi polanya tidak berubah sama sekali. Namun, masih ada pola es dan api yang aneh di atasnya. Dia sangat terkejut saat melihat pil berlian air hitam terakhir kali. Namun, tidak peduli apapun, ini memang pil ilahi seribu ular halus yang asli. Dilihat dari warnanya, itu juga bermutu tinggi. Su Yunyan memasukkannya kembali ke dalam botol porselen dan menyimpannya di dalam cincinnya. Saat ini, Luan membuka mulutnya dan bertanya, bagaimana masalah saya, Supervisor Su. Tuan Muda, jangan khawatir. Saya sudah menyelesaikan masalah ini dua hari yang lalu, kata Su Yunyan dengan puas. Aliansi Wan Zhang pasti tidak akan menimbulkan masalah bagi Tuan Muda lagi. Setelah mendengar ini, Luan menganggup dan sedikit lega. Namun, setelah berpikir sejenak, dia masih bertanya, bagaimana Supervisor Su menyelesaikan masalah ini. Ini sangat sederhana. Su Yunyan memandang Luan dan berkata, tentu saja itu permintaan maaf. Saya pribadi meminum empat pil kelas enam untuk mengunjungi mereka. Jika bukan karena pil ilahi seribu ular halus ini, saya akan merasa menderita kerugian. Setelah mendengar penjelasan Su Yunyan, Luan menjadi tenang sepenuhnya. Tidak apa-apa selama Su Yunyan tidak melakukan sesuatu yang melanggar batas. Kemudian, Luan berdiri dan menangkupkan tangannya pada Su Yunyan dan berkata, Terima kasih, Supervisor Su. Saya permisi dulu. Tunggu. Setelah melihat Luan pergi, Su Yunyan buru-buru memanggil. Luan tercengang. Dia memandang Su Yunyan dengan bingung dan bertanya, Apakah ada hal lain, Supervisor Su? Setelah mendengar ini, Su Yunyan berpikir sejenak. Bahkan ekspresinya berubah total. Senyumannya menghilang dan dia menjadi serius. Akhirnya, dia menganggup dan berkata, Ya. Setelah mendengar ini, Luan menjadi semakin bingung. Dia duduk lagi dan berkata, Tolong bicara, Supervisor Su. Su Yunyan tampak sangat ragu-ragu. Seolah-olah dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengatakan apa yang ingin dia katakan selanjutnya atau tidak. Saat melihat ini, Luan terkejut. Dia awalnya mengira Su Yunyan adalah orang yang tegas. Dia tidak mengira dia akan ragu-ragu. Namun, karena dia sedang berpikir, Luan tidak akan mengganggunya. Akhirnya, setelah sekian lama, Su Yunyan menarik nafas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Luan dengan tatapan penuh tekad. Apa yang akan aku katakan selanjutnya, kamu tidak boleh membocorkannya. Jangan biarkan siapapun mencurigai apapun tentang ini. Apakah kamu mendengarku? Su Yunyan menatap lurus ke arah Luan dan berkata dengan sangat serius, Jika tidak, kamu dan aku akan dibunuh. Mendengar ini, Luan tertegun dan segera berkata, Kalau begitu, sebaiknya aku tidak mendengarkan. Tapi, jika kamu berhasil dalam hal ini, kita berdua akan mendapat manfaat besar. Su Yunyan segera berkata, Terutama kamu. Selama masalah ini selesai, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Setelah mendengar ini, Luan kembali tercengang. Lakukan apapun yang aku mau. Alis Luan berangsur-angsur berkerut, dan matanya berangsur-angsur menjadi dalam. Dia menarik nafas ringan dan menatap Su Yunyan. Dia bertanya, Apakah kamu serius? Ya, Su Yunyan segera menganggup dan berkata, Apakah saya akan berbohong kepada Anda? Setelah mendengar ini, Alis Luan semakin dalam dan dia bertanya, Ada apa? Sempurnakan ramuan. Su Yunyan memandang Luan dan berhenti. Dia menarik nafas dalam-dalam lagi dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sebelas air ramuan ilahi. 962. Pil ilahi air kesebelas. Luan tercengang. Ini adalah pil lain yang belum pernah dia dengar. Dia tidak bisa tidak bertanya, Apa ini? Apakah ini juga pil kelas tujuh? Saya tidak tahu. Saya hanya mendengarnya dari orang lain. Kata Su Yunyan. Dia bahkan melambaikan tangannya, Mengunci seluruh ruangan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Pil ilahi air kesebelas ini sangat penting. Selama Anda bisa mendapatkannya, Saya jamin Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Lakukan apapun yang aku mau. Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Su Yunyan. Tidak ada batasan di alam semesta. Tidak ada yang mutlak. Dia berkata, Supervisor Su, mengapa Anda mengatakan itu? Itu hanya sebuah pil. Apakah menurut Anda pil itu dapat mendominasi seluruh delapan benua kuno? Saya tidak berani mengatakan bahwa saya bisa mendominasi, Tapi setidaknya saya bisa menempati sebagian darinya. Jika saya mengucapkan sepatah kata pun, Seluruh delapan benua kuno akan gemetar, Kata Su Yunyan dengan serius. Dengan pil ini, Kamu bisa mendapatkan status seperti itu. Kerutan didahiluan semakin dalam. Sejujurnya, Dia tidak percaya sama sekali. Pil belaka tidak memiliki kemampuan untuk menentang surga di dalam hatinya, Apalagi melakukan apa yang dikatakan Su Yunyan. Ia bahkan menganggap hal tersebut merupakan kesalahpahaman yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan seseorang. Jika Su Yunyan tahu tentang klan Hachiko, Dia tidak akan mengatakan itu. Namun, Dengan status Su Yunyan, Meskipun dia tidak tahu tentang klan Hachiko, Dia harusnya tahu tentang keberadaan 15 sekte dan 16 vaksi. Kenapa dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Lu An menarik nafas dalam-dalam dan mengatur pikirannya. Dia memandang Su Yunyan dan berkata, Supervisor Su, jika itu hanya nama pilnya, Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa resep dan bahan, Saya bahkan tidak bisa mencoba memurnikan pilnya. Saya punya resepnya. Su Yunyan segera berkata, Dia bahkan mengertakkan gigi. Wajahnya menunjukkan bahwa dia sedang berjuang. Lu An tercengang. Yang mengejutkannya bukanlah Su Yunyan yang mengetahui resepnya, Melainkan ekspresi Su Yunyan. Tidak peduli apa, Su Yunyan juga seorang guru surgawi tingkat 7. Bagaimana dia bisa mengungkapkan ekspresi seperti itu karena panduan pil? Di mana itu, Lu An berpikir sejenak dan bertanya. Su Yunyan menunjuk ke kepalanya dan berkata dengan Su Yunyan, Suara yang dalam, Itu ada di kepalaku. Aku akan menuliskannya untukmu, Tetapi kamu harus menghafalnya di sini. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambilnya. Lu An tercengang. Mungkinkah Su Yunyan tidak ingin meninggalkan bukti? Namun bagaimanapun juga, Lu An tahu bahwa begitu dia melihat resep pil ini, Dia akan benar-benar menyetujui permintaan Su Yunyan. Untuk dirinya saat ini, Apapun yang dia lakukan, Dia harus berpikir tiga kali sebelum bertindak. Jika tidak, Dia akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Namun, Apa yang dikatakan Su Yunyan kepadanya sangat menggoda. Selama dia bisa membuat pelet, Dia bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan. Kemudian, Dia bisa kembali ke delapan benua kuno lebih awal. Dan bertemu orang-orang yang ingin dia temui. Lu An mengerutkan kening dan merenung. Su Yunyan melakukan hal yang sama. Dia telah berpikir untuk memberitahu Lu An tentang masalah ini selama beberapa hari terakhir. Dia bahkan mengira dia gila. Namun, Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa memberitahu Lu An adalah hal yang benar untuk dilakukan. Usia Lu An dan keterampilan alkimia memberinya banyak harapan. Yang lebih langka lagi adalah Lu An baru saja datang ke lautan ini Dan tidak memiliki hubungan dengan kekuatan apapun. Selain itu, Lu An memiliki kepribadian yang tenang. Baginya, Bertemu dengan alkemis tingkat 7 adalah kesempatan yang diturunkan dari surga. Jika dia tidak melakukan apapun, Dia takut dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Su Yunyan memandang Lu An dengan gugup. Dia takut Lu An tidak setuju dan bahkan menyebarkan masalah ini. Kalau tidak, Dia akan hancur. Akhirnya, Setelah sekian lama, Lu An menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke arah Su Yunyan. Matanya serius saat dia berkata, Supervisor Su, Tolong tuliskan. Oke, Su Yunyan sangat gembira. Dia segera bangkit dan berkata, Aku akan menuliskannya untukmu sekarang. Saat dia berbicara, Su Yunyan segera bangkit dan pergi ke meja. Dia mengambil kuas dan dengan cepat menuliskan resep alkimia. Setelah dia selesai menulis, Dia dengan hati-hati membawa kertas itu ke Lu An Dan menyerahkannya kepada Lu An. Lu An mengambilnya dan melihat nama dari sebelas materi yang tertulis di atasnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Melihat dari atas ke bawah, dia belum pernah melihat atau mendengar satu pun dari sebelas materi tersebut. Lebih penting lagi, resep alkimia ini sebenarnya hanya memiliki nama satu bahan. Pertama-tama, masuk akal untuk mengatakan bahwa semakin tinggi kualitas pil alkimia, Semakin rumit bahan yang dibutuhkan. Ini seperti pemurnian baja. Semakin baik baja, semakin sulit proses pemurniannya dan semakin banyak bahan yang dibutuhkan. Secara umum, bahan yang dibutuhkan untuk pil alkimia kelas 5 berjumlah lebih dari 20 jenis. Pil alkimia kelas 6 membutuhkan 30 jenis. Dan 2 pil alkimia kelas 7 yang dimurnikan Lu An membutuhkan setidaknya 40 jenis bahan. Untuk pil alkimia tingkat tinggi, tidak ada yang namanya, Dao adalah yang paling sederhana. Jika ini masalahnya, bukankah itu berarti siapapun bisa memurnikan pil alkimia bermutu tinggi? Itu juga merupakan penghinaan terhadap para alkemis. Jika pil sebelas air ilahi ini benar-benar berkualitas tinggi, Lu An curiga resep alkimia ini tidak lengkap sama sekali. Ia hanya menuliskan bahan utama dan tidak menuliskan bahan dan bahan tambahan apapun. Namun, untuk pil alkimia tingkat tinggi, penyimpangan apapun akan menyebabkan kegagalan. Sama seperti pil ilahi seribu pemurnian ular, Jika seseorang tidak hati-hati, pil itu akan berubah dari penawar racun menjadi racun. Belum lagi kekurangan bahan apapun, mustahil untuk menyempurnakannya dengan sukses. Kedua, meskipun dia mengetahui bahan lain dalam resep alkimia ini, atau jika ini benar-benar resep alkimia yang lengkap, lalu bagaimana dengan metode pemurniannya. Tidak ada langkah, metode, panas, atau waktu. Bagaimana dia bisa memperbaikinya? Lu An mengangkat kepalanya dan menatap Su Yunyan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Supervisor Su, apakah ini resep alkimia yang Anda sebutkan? Su Yunyan menggigit bibirnya dan berkata, Aku hanya tahu sebanyak ini, tapi meski begitu, aku sudah melakukan yang terbaik. Tidak banyak orang di dunia ini yang tahu lebih banyak daripada aku. Masalah ini sulit untuk dimulai. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah. Lu An mengerutkan kening dan melihat kesebelas jenis bahan. Dia segera menghafalnya dan mengembalikan kertas itu ke Su Yunyan. Setelah Su Yunyan mengambilnya, dia segera melepaskan api dan membakar kertas itu menjadi abu. Aku serahkan segalanya padamu. Su Yunyan memandang Lu An. Bahkan ada bekas keringat di dahi mulusnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, Jika ada sesuatu yang memerlukan bantuanmu, silakan temukan aku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu dan tidak akan mengambil apapun darimu. Lu An menganggup dan berkata, Saya tahu. Su Yunyan mengulurkan tangan dan menghilangkan batasan ruang ini. Lu An bangkit dan memandang Su Yunyan. Dia berkata, Saya akan pergi. Saya akan memberitahu Anda jika ada berita. Oke. Su Yunyan menganggup dan berkata, Hati-hati. Lu An berbalik dan pergi. Dia berjalan keluar dari koridor dan turun ke bawah. Dia meninggalkan rumah lelang dan berjalan di pulau Lonemun. Su Yunyan berdiri di dekat jendela di lantai tiga dan melihat punggung Lu An. Jejak harapan dan jejak perjuangan melintas di matanya yang menggoda. Namun, saat Lu An benar-benar menghilang dari pandangannya, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya. Dia bahkan memecahkan kusen jendela. Setelah beberapa napas, pintu kantor langsung dibuka tanpa ada yang berkata apa-apa. Dia berbalik dan melihat wajah yang paling dia benci. Itu adalah wajah gemuk yang mungkin beratnya lebih dari 100 kg. Ketika pria itu masuk dan melihat Su Yunyan dengan pakaian I, matanya tiba-tiba berbinar. Matanya melebar dan air liurnya hampir keluar. Pria itu tidak menyembunyikan ekspresinya. Dia berjalan cepat ke arah Su Yunyan dan memeluk Su Yunyan yang I dan tinggi. Kedua tangannya yang besar bergerak cepat di atas tubuhnya, tidak melepaskan satu bagian pun. Yang mengejutkan adalah meskipun Su Yunyan adalah guru surgawi tingkat 7, alisnya berkerut erat dan matanya penuh rasa jijik, dia tidak menghindar sama sekali. Dia membiarkan pria gemuk itu memeluknya dan melakukan apapun yang dia inginkan padanya. Supervisor Su, aku sangat merindukanmu. Pria gendut itu berkata sambil menyentuhnya. Aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Aku terbakar oleh nafsu. Cepat, ayo tenang. Mendengar kata-kata pria gendut itu, wajah Su Yunyan menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, ini adalah rumah lelang. Ini kantorku. Ini bukan tempat untuk kamu main-main. Ada apa dengan rumah lelang itu? Ada apa dengan kantormu? Selama aku menginginkannya, aku tidak peduli di mana kamu berada. Ketika pria gendut itu mendengar hal ini, dia langsung berteriak dengan marah. Saya ingin mengingatkan Anda, Supervisor Su. Saya memberi Anda posisi ini. Jangan berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk melakukan tawar-menawar dengan saya hanya karena Anda adalah seorang surgawi tingkat 7. Guru, berhati-hatilah atau saya akan melakukan sesuatu yang akan membuat Anda menderita. Melihat tatapan menjijikkan pria gendut itu, Su Yunyan mengepalkan tangannya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. 963. Luan tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di rumah lelang. Setelah dia pergi, dia langsung menuju ruang bersalin. Menurut efek dari pil pemurnian seribu ular yang telah dia sempurnakan, racun Yan Yue Xing seharusnya sudah dihilangkan sepenuhnya hari ini. Benar saja, ketika Luan memasuki ruang persalinan, dia melihat Duguodong dan tiga orang lainnya duduk di samping. Mereka berempat segera memperhatikan Luan dan segera bangkit dan berjalan menuju Luan. Wajah Duguodong dipenuhi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Dia berjalan cepat ke arah Luan dan hendak berlutut di depan Luan. Luan terkejut dan segera menghentikannya. Saudara Luan, apa maksudmu dengan ini? Luan, aku mengandalkanmu kali ini. Duguodong sangat senang hingga matanya berkaca-kaca. Dia berkata dengan penuh semangat, Yan Yue Xing telah benar-benar pulih. Semua racun di tubuhnya telah dikeluarkan. Dia telah pulih sepenuhnya. Mendengar kata-kata Duguodong, Luan merasa lega dan menatap Yan Yue Xing. Yan Yue Xing juga memandang Luan dengan penuh semangat dan berkata, Terima kasih. Saudari Yue Xing, sama-sama. Luan tersenyum dan berkata, Bagaimana perasaanmu sekarang? Kamu baru saja sembuh dari penyakit serius. Haruskah kamu istirahat beberapa hari lagi? Yan Yue Xing segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya sudah istirahat selama dua hari. Sekarang saya merasa sangat energi. Saya tidak ingin berbaring di tempat tidur sama sekali. Luan tersenyum ketika mendengar ini dan berkata, Karena itu masalahnya, ayo kita lihat apakah ada token bagus yang bisa kita terima. Melihat penampilan Luan yang santai, mereka berempat tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Luan. Mereka awalnya ingin mengundang Luan ke daratan untuk makan dan minum selama beberapa hari. Namun, melihat ekspresi Luan, sepertinya itu hanya masalah kecil. Mereka ingin lebih melaksanakan perintah itu. Meskipun ini masalah sederhana bagi Luan, ini menyelamatkan nyawa Yan Yue Xing. Jika bukan karena Luan, Duguodong bahkan tidak akan mampu membeli pil obat level 6 yang memperpanjang hidup. Mungkin dia harus bertindak ekstrim. Tentu saja, mereka berempat tidak akan menentang keinginan Luan. Mereka menganggup dan langsung melihat ke papan pengumuman. Banyak orang berdiri di sekitar papan pengumuman, mendiskusikan sesuatu satu sama lain. Mereka berempat datang ke papan pengumuman dan mulai memeriksa token satu per satu. Bagaimana dengan ini? Kata Dong Suhe sambil menunjuk medali komando. Ketika empat orang lainnya mendengar ini, Luan melihat token itu dan tercengang. Token ini bukan untuk mengumpulkan material atau berburu binatang eksotis, tapi untuk membunuh orang. Orang-orang yang dibunuh berasal dari tim baru yang muncul di Tenggara Lautan. Tidak ada catatan tentang mereka di Lonemun Alliance. Mereka telah menyerang guru surgawi dari aliansi Lonemun dan membutuhkan seseorang untuk melenyapkan mereka. Membunuh orang, lebih baik tidak melakukannya. Lagi pula, kita tidak tahu detail pihak lain. Jika pihak lain memiliki guru surgawi level 7, itu akan merepotkan. Du Guodong memikirkannya dan berkata, dan imbalan untuk tugas ini tidak tinggi. Tidak perlu mengambil risiko. Dong Suhe menganggup dan berkata, saya akan mendengarkan saudara Du. Saat ini, mata Li Xiaoli berbinar dan tiba-tiba berkata, apa pendapatmu tentang tugas ini? Itu untuk berburu binatang buas yang eksotis. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera melihat ke arah yang ditunjuk Li Xiaoli. Iya, memang tugas berburu binatang eksotik. Itu adalah binatang eksotis yang disebut, Hundred Mansion Shark. Ketika Luan melihat nama itu, dia teringat pada hiu berlengan 4 yang pernah dia temui sebelumnya. 100 Rumah Hiu Duguo Dong sedikit mengernyit dan berkata, saya belum pernah berburu hiu jenis ini sebelumnya, tetapi saya pernah mendengar orang lain mengatakan bahwa itu adalah binatang eksotis level 6 yang tidak terlalu kuat. Namun, imbalan untuk tugas ini cukup tinggi, bahkan lebih dari tugas membunuh tadi. Agak aneh. Dong Suhe juga menganggup, hadiah untuk tugas apapun perlu dievaluasi oleh orang-orang di Lonemun Alliance. Tentu saja, orang-orang di aliansi Lonemun jauh lebih berpengetahuan daripada mereka. Dengan kata lain, tugas ini tidak sesederhana kelihatannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dong Suhe bertanya. Duguo Dong memikirkannya dan akhirnya berkata, ayo lakukan ini. Hanya ada sedikit tugas yang dapat dipilih oleh kami, Guru Surgawi level 6. Jika orang lain mengambilnya terlebih dahulu, kita akan semakin menyesalinya. Mari kita lakukan. Oke, Dong Suhe menganggup dan segera mengulurkan tangan untuk mengambil token itu. Duguo Dong menyimpan token itu dan melihat mereka berlima dan berkata, tugas ini memiliki batas waktu 3 hari. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo berangkat sekarang. Empat orang lainnya segera menganggup. Mereka berlima tidak menunda lebih lama lagi. Mereka pergi ke aula teleportasi dan memasuki formasi teleportasi. Duguo Dong telah menghabiskan lebih dari 10 tahun di lautan. Dia telah meninggalkan formasi teleportasinya sendiri di setiap pulau karena dia telah menjalankan misi sepanjang tahun. Kali ini, tugasnya berada di barat daya lautan. Melalui formasi teleportasi, mereka berlima dengan cepat sampai di pulau tak berpenghuni di dekatnya. Gemuruh. Ombaknya terus menghempas dinding batu pulau hingga menimbulkan suara gemuruh yang nyaring. Ombak yang ditimbulkan setidaknya setinggi 3 meter. Di lautan yang begitu jauh dari 8 benua kuno, momentum lautan mulai terlihat perlahan. Menurut tandanya, hiu ratusan rumah seharusnya berada di sebelah barat tempat ini. Du Guodong melihat sekeliling dan memastikan lokasinya. Jaraknya sekitar 400 li. Sama seperti sebelumnya, semuanya berhati-hati. Empat lainnya mengangguk. Kemudian, mereka berlima terbang hingga ketinggian seribu zang di angkasa, bergerak cepat di atas lautan. Luan memandangi laut di bawah. Meski pernah merasakan laut dalam, namun hal itu tidak mengurangi rasa takutnya terhadap laut. Sebaliknya, hal itu justru menambah ketakutannya. Kali ini, dia mengerutkan kening saat terbang di langit, wajahnya serius. Namun, meski dia takut, dia tidak mau mundur. Setelah terbang beberapa saat bersama empat orang lainnya, mereka sampai di tempat tujuan. Melihat ombak di bawah, mereka tahu ombak kali ini tidak tenang. Mereka berlima berhenti di langit. Du Guodong berkata, saya tidak tahu seberapa dalam hiu ratusan rumah ini hidup. Jadi, kami akan mencoba yang terbaik untuk menjelajah. Ini adalah binatang ajaib peringkat enam, jadi tidak boleh terlalu dalam. Seperti terakhir kali, Luan berhenti di seribu dua ratus zang. Kita akan turun dan mencari. Kalian berdua berhenti di seribu empat ratus zang. Dong tua dan aku akan turun dan mencari. Saat kami menemukan hiu seratus rumah besar, kami akan segera mengirimkan sinyalnya. Jangan bertindak sendiri. Memahami. Dipahami. Empat orang lainnya mengangguk penuh semangat. Du Guodong juga sedikit mengangguk. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan memandangi laut di bawah. Bahkan jika dia adalah seorang veteran yang telah berada di laut dalam selama lebih dari sepuluh tahun, dia akan gelisah setiap kali memasuki laut dalam. Tidak ada yang tahu kapan dia akan mati, atau dalam situasi apa dia akan mati. Ayo pergi. Du Guodong berkata dengan suara yang dalam. Lalu, dia memimpin dan bergegas turun. Empat orang lainnya segera menyusul. Mereka berlima menggambar lima pelangi panjang di langit dan bergegas ke permukaan laut dengan kecepatan yang sangat cepat. Bang. Mereka berlima mengeluarkan ledakan saat memasuki laut. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga air laut tidak dapat mengisi celah waktu. Mereka berlima langsung bergegas menuju laut dalam. Dalam sekejap, mereka melintasi jarak seribu sang. Ruang di sekitarnya langsung berubah menjadi hitam. Saat itu gelap gulita. Warnanya sangat hitam sehingga mata mereka kehilangan kemampuan untuk melihat dengan jelas. Yang wrong. Meski begitu, mereka berlima tidak melambat. Setelah pengalaman memasuki laut dalam sebelumnya, Luan juga bisa beradaptasi dengan tekanan yang lebih dalam. Mereka berlima sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai kedalaman seribu dua ratus sang. Duguodong melambaikan tangannya. Luan segera berhenti dan berdiri di laut dalam. Empat orang lainnya masuk lebih dalam lagi, sementara Luan tetap di tempatnya dan terus-menerus menggunakan persepsinya untuk memeriksa situasi di sekitarnya. Setelah sepuluh napas, Luan tahu bahwa empat lainnya seharusnya sudah mencapai posisi masing-masing. Jangkauan deteksinya adalah 60 Li dengan dia sebagai pusatnya. Luan mulai bergerak, berenang ke segala arah. Dengan pengalaman jurang sebelumnya, kali ini Luan sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa dia beruntung bisa lolos dari jurang terakhir kali. Jika dia harus melakukannya lagi, dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun. Jadi, dia tidak mau terjerumus lagi. Persepsi besarnya menyebar, memeriksa situasi dengan dia sebagai pusatnya. Dalam benak Luan, jika itu hiu, pasti berukuran besar. Bahkan hiu biasa pun sangat besar, apalagi binatang mistik tingkat enam. Selain hiu berlengan empat yang dilihatnya terakhir kali, ukurannya juga sangat besar. Begitu target sebesar itu mengganggu persepsinya, Luan pasti akan segera menemukannya. Untuk memastikan keamanan, Luan memperluas persepsinya lagi. Harganya adalah untuk mengurangi kepadatan persepsinya. Asteris gemuruh, asteris. Suara arus laut terus terdengar di telinga Luan, mengganggu pendengaran Luan. Di ruang gelap, Luan hanya bisa memejamkan mata untuk berkonsentrasi menyebarkan persepsinya. Dan pada saat ini, bayangan hitam besar perlahan berenang dari kejauhan. 964 Di kedalaman 12 ribu kaki, yang terdengar hanyalah suara arus laut. Jika itu adalah orang biasa, belum lagi tekanan di kedalaman ini, dunia gelap ini dan perasaan krisis yang akan datang kapan saja akan dengan cepat membuat mereka gila. Luan juga sama, dia sudah takut dengan laut dalam, sehingga hatinya menjadi lebih berat. Bahkan nafasnya menjadi lesu. Dia perlahan bergerak maju di laut dalam, mencoba menemukan hiu ratusan rumah sedikit demi sedikit. Saat dia sedang mencari, bayangan hitam yang sangat besar sedang berenang di laut dalam, perlahan bergerak ke arahnya. Karena sekelilingnya gelap gulita, Luan menutup matanya, merasakan sekelilingnya. Lengannya melambai lembut di laut dalam, dan persepsinya berada 10 mil jauhnya. Pada jarak ini, bahkan jika dia bertemu dengan hiu seratus rumah, dia akan memiliki cukup waktu untuk bereaksi. Gurul berdeguk. Arus laut melonjak, 10 mil jauhnya dari Luan, bayangan hitam besar muncul dan menabrak sembilan matahari terik milik Luan. Tubuh Luan sedikit gemetar, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke kiri. Dia mengerutkan kening, tapi kemudian dia tertegun, dan menghela nafas panjang. Persepsinya di sebelah kiri telah merasakan ada sesuatu yang muncul, tapi itu hanyalah sebuah batu yang bergerak cepat mengikuti arus laut. Ada banyak hal aneh di laut dalam, asalkan itu bukan binatang aneh. Luan terus berenang ke depan. Dalam persepsinya, tanpa disadari, bayangan besar itu perlahan bergerak ke arahnya. Setelah mencari di sini sebentar, Luan melihat ke bawah, bertanya-tanya bagaimana keadaan Yan Yue Xing dan Du Guodong. Apakah mereka menemukan hiu seratus rumah? Begitu mereka menemukannya, dia merasa bahwa dia harus memasuki alam dewa iblis untuk membantu, dan tidak menyembunyikan kekuatannya dan melihat orang-orang ini memasuki bahaya. Memikirkan hal ini, Luan memikirkan suyunyan dan resep alkimia yang dia tulis untuknya. Ada sebelas bahan yang belum pernah dia dengar sebelumnya, dan dia tidak tahu di mana menemukannya. Memikirkan hal ini, Luan menggelengkan kepalanya. Dia berada di laut dalam, dan dia tidak bisa diganggu. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Sekali lagi, dia dengan hati-hati merasakan umpan balik yang diberikan oleh sembilan matahari terik. Tidak ada apapun di daerah itu kecuali arus laut. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berenang ke depan lagi. Pada saat ini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar saat dia melihat ke bawah. Ini karena dia menemukan ada cahaya kecil muncul di kedalaman laut di bawah kakinya. Meski hanya setitik cahaya, namun tetap menarik perhatian Luan di laut dalam. Ini berarti seseorang telah bertemu dengan ratusan hiu sutra dan bahkan mungkin telah bergerak. Dan kalau dilihat dari ukuran cahayanya, itu mungkin dugodong sedalam 1600 sang. Hati Luan menegang, dan dia segera bergegas turun. Saat ini, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bersinar terang. Tanpa peringatan apapun, dua sinar cahaya tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Titik cahaya itu berkali-kali lebih terang dari titik cahaya sebelumnya. Tak perlu dikatakan lagi, Luan tahu bahwa ini pasti ulah Yan Yuexing dan Li Xiaoli, yang berada di kedalaman 1400 kaki. Namun yang membuatnya bingung adalah, mengapa mereka mengungkapkan kekuatan mereka 2000 kaki sebelumnya. Bukankah mereka harus menunggu sampai tiba di tempat tujuan sebelum bergerak? Mata Luan menjadi dingin lagi. Dia segera berbalik dan bergegas turun. Tapi saat dia hendak bergerak, tubuhnya bergetar hebat. Dalam sekejap, bulu kuduk merinding muncul di sekujur tubuhnya. Rambutnya berdiri tegak. Dia bahkan melebarkan matanya dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Saat berikutnya, Luan segera mengambil keputusan dan berbalik untuk melihat ke belakang. Dan saat dia melihat pemandangan di belakangnya, mulutnya terbuka lebar. Dia tercengang dan tidak percaya. Hanya 10 kaki darinya, sesosok tubuh yang menakutkan dan besar muncul di depannya. Sosok ini muncul di belakangnya tanpa peringatan apapun. Tingginya hampir 1000 kaki dan panjangnya 4000 kaki. Mulut menakutkan itu tepat di depannya. Di bawah cahaya, dua mata besar sedang menatapnya. Seluruh tubuh Luan lumpuh. Kemunculan hiu yang tiba-tiba ini membuatnya kehilangan seluruh kemampuan bereaksi dalam sekejap. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana hiu ini bisa memasuki matahari sembilan mataharinya yang terik tanpa celah dan mendekatinya secara diam-diam? Luan benar-benar tercengang. Dan saat ini, hiu besar ini membuka mulutnya. Mulut besar itu terbuka dan kekuatan isap yang mengerikan muncul. Itu menarik Luan, yang berjarak kurang dari 10 kaki, lebih dekat ke sana. Dengan krisis yang begitu besar, Luan akhirnya berhasil mengatasi kekakuannya sendiri. Dia segera mengangkat tangannya dan meraih ke atas. Bang! Tubuh Luan bergetar hebat. Dia meraih gigi besar hiu itu dengan kedua tangannya. Wajahnya garang. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencegah giginya meremukkannya. Ah! Luan meraung. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong gigi besar hiu itu menjauh. Tubuhnya langsung lolos dari mulut hiu. Saat dia melarikan diri, Luan tidak ragu-ragu untuk menyerang dengan kedua telapak tangannya. Dia meraung, kemarahan lautan. Suara mendesing. Dalam sekejap, laut di sekitarnya dengan cepat membeku menjadi es. Itu menutupi seluruh laut dalam dengan kecepatan yang tidak terdeteksi. Laut di depan telapak tangan Luan langsung membeku. Itu langsung menutupi tubuh besar hiu itu. Bahkan menyebar hingga 4000 kaki di belakangnya, menutupi seluruh tubuh besar. Dalam wilayah yang sama, mustahil untuk menembus deep ice. Hiu tidak terkecuali. Suhu yang mengerikan itu seketika menembus permukaan tubuh hiu bahkan membekukan darah di tubuhnya. Masih banyak air laut di mulut hiu. Pada saat yang sama, ia dibekukan oleh udara dingin. Hiu itu bahkan tidak melakukan perlawanan atau menggunakan kemampuan apapun sebelum sepenuhnya tertutup oleh lapisan es. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu kematian. Melihat bangkai besar hiu itu tenggelam, Luan masih sok. Dia tidak bisa berhenti bernapas. Dia bahkan dengan cepat melepaskan kekuatannya untuk menerangi sekeliling. Dia baru merasa lega setelah memastikan tidak ada hiu lain di sekitarnya. Namun, Luan masih takut. Ini adalah pertama kalinya seseorang atau binatang aneh dapat menembus persepsi sembilan matahari-matahari terik dan berada di belakangnya. Ini adalah sesuatu yang menurutnya tidak akan pernah terjadi. Itu hampir merenggut nyawanya. Jika bukan karena cahaya di bawah kakinya muncul tepat waktu, dia mungkin akan hancur oleh gigi hiu dalam sekejap. Setelah kemampuan absolut dipatahkan, Luan tidak lagi memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan sembilan matahari-matahari terik. Memikirkan pengalamannya sendiri, tubuh Luan bergetar. Mungkin hal yang sama terjadi pada orang-orang di bawah. Hiu-hiu ini mendekati mereka tanpa peringatan apapun. Itu sebabnya mereka tiba-tiba menyala. Memikirkan hal ini, Luan tidak menunda lebih lama lagi. Dia segera bergegas turun. Kecepatan Luan sangat cepat. Segera, dia mencapai kedalaman 1400 kaki. Dengan kekuatan Luan, dia masih bisa menahan tekanan di sini. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru memasuki alam dewa iblis. Namun, melihat situasi di sekitar kedua wanita itu, hati Luan mencelos. Seperti yang dia duga, kedua wanita itu memang pernah bertemu dengan hiu besar tersebut. Namun, itu berbeda dari apa yang dia pikirkan. Hiu itu tidak hanya satu, tapi dua. Satu di depan dan satu lagi di belakang, kedua wanita itu saling membelakangi. Mereka menghadapi dua hiu besar di dua arah yang berbeda. Kedua wanita itu menggunakan guru surgawi mereka untuk mengendalikan arus laut di depan mereka. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengusir hiu tersebut dan tidak membiarkannya mendekat. Melihat ini, tubuh Luan sedikit gemetar. Dia berteriak, penjarakan mereka. Serahkan sisanya padaku. Mendengar suara Luan, kedua wanita itu gemetar dan mendongak. Saat ini, mereka hanya bisa percaya pada Luan. Mereka segera menggunakan keterampilan surgawi mereka. Di laut yang jauh, guru surgawi dari laut dalam memiliki kemampuan langka yang dimiliki oleh guru surgawi tipe air di darat. Itu adalah kendali. Dalam keterampilan surgawi kedua wanita itu, air laut langsung bergejolak dan berputar. Kekuatan mengerikan itu secara langsung memenjarakan dua hiu besar itu. Kedua hiu itu jelas merasakan tekanan di sekitar mereka meningkat dan ingin segera keluar. Hiu itu memang cukup kuat. Kekuatan kedua wanita itu hanya bisa bertahan. Apalagi mereka mungkin tidak bisa bertahan lama. Namun, ini sudah cukup bagi Luan. Luan tidak menahan diri. Dia dengan cepat bertepuk tangan. Segera, dua lapisan es besar muncul dan menyelimuti kedua hiu di lapisan es. Luan tidak meninggalkan celah apapun karena dia tahu bahwa hiu ini dapat berubah menjadi bentuk manusia dan melarikan diri melalui celah tersebut. Kedua hiu itu terjebak oleh rat of the ocean dan langsung tidak bisa bergerak. Kedua wanita itu menghela nafas lega dan dengan cepat membatalkan keterampilan surgawi mereka. Segera, dua lapisan es besar itu jatuh ke laut dalam. Krisis di sini telah teratasi. Guodong, Zuhi, Yan Yuexing berkata dengan cemas. Bantu mereka. Luan dan Li Xiaoli segera menganggup dan bergegas lebih jauh ke laut. Namun, jika mereka masuk lebih dalam, tekanan air akan sangat membatasi pergerakan Luan. Dia harus memasuki dunia Dewa Iblis untuk melawannya. Dengan kata lain, dia harus memperlihatkan kemampuannya. Namun, saat mereka bertiga hendak bergerak, cahaya di bawah kaki mereka tiba-tiba menjadi terang. Dua sosok bergegas menuju mereka. Siapa lagi selain Du Guodong dan Dong Zuhi? Guodong, Zuhi. Kedua wanita itu berteriak cemas dan gembira. Namun, dalam cahaya, ekspresi kedua pria itu jelas terlihat ketakutan. Mereka meneriaki kedua wanita itu, lari. Kedua wanita itu tercengang. Kemudian, mereka menyadari bahwa di belakang Du Guodong dan Dong Zuhi, ada tiga hiu yang lebih besar mengejar mereka. Sangat menakutkan. Mereka bertiga tiba-tiba tersentak dan segera berbalik untuk lari. Namun, saat mereka hendak berbalik, tubuh mereka tiba-tiba berhenti. Mereka tidak lari sama sekali. Ini karena, di atas cahaya yang menyilaukan, sekelompok hiu berkumpul. 965 Dalam sekejap, mereka berlima membeku. Sejak kapan ada begitu banyak hiu di atas? Tidak hanya empat lainnya, bahkan Luan pun tercengang. Indra perseptifnya belum hilang, mempertahankan persepsinya terhadap situasi sekitar. Dan hiu-hiu ini hanya berjarak beberapa puluh kaki dari mereka, dalam jarak yang begitu dekat, mengapa dia tidak merasakan apa-apa. Tapi dibandingkan menunggu kematian, Luan ingin hidup lebih lama. Dia langsung tersadar, ingin berlari ke kedua sisi, sekaligus memanggil yang lain. Tapi saat dia membuka mulutnya, dia berhenti. Tubuhnya sama, karena ada banyak hiu di sekelilingnya. Sejak kapan ada begitu banyak hiu di sekitar sini? Sosok raksasa hiu itu terungkap sepenuhnya dalam cahaya, perlahan-lahan berenang di sekitar mereka berlima. Setiap mata hiu raksasa menatap mereka berlima, memancarkan pancaran cahaya kematian. 2.2 Tubuh Luan menegang, dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Bukan hanya dia, bahkan empat orang lainnya pun sama. Tubuh mereka benar-benar membeku, menjadi kaku di laut dalam. Mereka tidak sabar menunggu kematian. Luan mengatupkan giginya, jika ditelan oleh hiu ini, semuanya akan berakhir. Sekalipun mereka dapat menjamin bahwa mereka tidak akan mati di dalam perut hiu tersebut, namun mereka tidak tahu kemana hiu tersebut akan membawa mereka. Yang lebih parahnya adalah, dia tidak tahu mengapa ada begitu banyak hiu, dan apakah akan ada lebih banyak lagi. Faktanya, alasan utama terjadinya krisis ini adalah karena mereka tidak memahami hiu seratus rumah. Alasan mengapa misi ini lebih mahal daripada membunuh orang adalah karena karakteristik hiu seratus rumah. Seperti namanya, ia adalah hewan sosial, dan setiap kelompok memiliki hampir seratus ekor. Melarikan diri ke atas, Luan buru-buru meraung, suaranya begitu keras hingga hampir merobek gendang telinga ke empat orang lainnya. Namun karena itu, empat orang lainnya segera sadar kembali. Tapi dibandingkan dengan ekspresi Luan, mata mereka menunjukkan keputus asaan. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka hanyalah penguasa surgawi level enam, dengan begitu banyak hiu di sekitarnya, bagaimana mereka bisa melarikan diri. Terutama Duguodong, dia tidak menyangka istrinya akan mengalami musibah seperti itu setelah dia sembuh. Melihat mereka berempat, Luan tidak punya waktu untuk membujuk mereka. Melihat hiu-hiu itu semakin mendekat, Luan segera menyerang dengan telapak tangannya, seketika sebuah es berongga raksasa membumbung ke langit. Ikuti aku, Luan meraung keras. Setelah itu, dia menyebarkan kekuatannya dan meraih mereka berempat di udara, dengan cepat memindahkan mereka ke pilar es berlubang. Segera, di bawah pimpinan Luan, mereka berlima dengan cepat memasuki pilar es berlubang dan bergerak ke atas dengan cepat. Saat Luan bergerak, es yang berlubang terus memanjang ke atas. Selama es berongga itu masih ada, hiu tidak akan mampu menerobos. Benar saja, hiu-hiu itu bergerak lebih cepat lagi saat melihat es. Mereka segera berenang ke sisi es. Tubuh kedua hiu besar itu bertabrakan dengan keras dengan es di antara mereka. Du Guodong dan yang lainnya gemetar ketakutan saat melihat dua tubuh raksasa itu menabrak mereka. Bahkan Yan Yuexing menutup matanya, tidak berani melihat apa yang akan terjadi. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah kedua mayat itu terhempas ke dalam es. Es itu hanya bergetar hebat dan tidak retak sama sekali. Adegan ini mengejutkan Du Guodong dan tiga lainnya. Mereka baru saja merasakan betapa dahsyatnya dampak hiu tersebut. Bagaimana bisa terhalang oleh lapisan es yang lebarnya kurang dari lima kaki? Tapi itulah yang terjadi. Tak hanya itu, mereka pun terkejut saat mengetahui bahwa bagian dari kedua hiu yang bertabrakan dengan es tersebut hancur total oleh udara dingin saat mereka mencabik-cabiknya. Sepotong besar daging terkoyak. Seketika, darah segar menyembur keluar dan mewarnai seluruh laut dalam menjadi merah. Kemunculan darah tersebut langsung membuat hiu lainnya menjadi heboh. Mereka semua bergegas menuju kedua hiu itu dan menggigitnya, membunuh mereka secara langsung. Kegembiraan akan darah adalah sifat hiu. Bahkan hiu ratusan rumah pun sama. Melihat air laut di sekitarnya berubah menjadi merah seluruhnya dan bahkan menghalangi pandangan mereka, gerakan Luan tidak melambat sama sekali. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas. Lima lainnya sama. Mereka awalnya putus asa, tapi sekarang mereka sangat gembira. Mereka segera mengikuti Luan dan terus berlari. Namun, hiu ratusan rumah ini tidak bodoh. Mereka merasa Luan dan empat orang lainnya ingin melarikan diri. Kali ini, mereka memilih untuk tidak menyentuh lapisan es secara langsung. Sebaliknya, mereka melemparkan sirip ekornya. Seketika, arus air yang mengerikan muncul dan meniupkan es itu. Seketika, es itu merasakan kekuatan yang sangat besar dan jatuh ke satu sisi. Setelah itu, kekuatan lain datang dan es itu tenggelam ke laut dalam. Luan terkejut. Kecerdasan hiu ini lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Jika ini terus berlanjut, es ini akan menjadi kuburan mereka. Mereka harus pergi. Luan bertepuk tangan kirinya dan seketika, sebuah celah muncul di es. Mereka berlima dengan cepat melarikan diri dari sana. Namun, kekuatan arus air yang mengerikan masih ada. Itu terus mendorong mereka berlima lebih jauh ke laut. Dalam arus air yang mengerikan, Luan tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Di arus air, dia dengan cepat memikirkan cara untuk melarikan diri. Bahkan jika dia memasuki alam dewa iblis, mustahil untuk menembus pertahanan hiu ini. Menggunakan urat of the ocean secara terus menerus telah menghabiskan banyak energi. Kekuatannya terbatas dan dia harus berpikir matang sebelum menggunakannya. Menghadapi arus air yang terus mengalir ke arah mereka, Du Guodong dengan cepat berteriak, putuskan arus air. Yan Yue Xing dan dua lainnya kembali sadar dan segera mengangguk. Mereka berempat berkumpul dan mengumpulkan kekuatan mereka. Di bawah kekuatan penuh mereka, celah besar muncul di laut dalam. Kesenjangan ini sangat besar, bahkan lebih besar dari tubuh hiu. Semua aliran air yang datang ke arah mereka terpotong menjadi dua seperti pisau. Isi daya, Du Guodong berteriak keras. Mereka berempat segera menebas pedangnya dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Luan mengikuti dari belakang, tapi dia mengerutkan kening. Cara ini tidak berbeda dengan yang baru saja dia lakukan. Bila air hanya memiliki satu arah ke atas. Benar saja, saat hiu melihat ini, salah satu dari mereka langsung menyerang mereka berlima dan menabrak bila air. Bang! Bang! Mereka berlima gemetar dan bila airnya pecah seketika. Mereka berlima hendak dipisahkan. Jika mereka benar-benar dipisahkan, mereka akan menjadi sasaran. Jika mereka menghadapi hiu ini sendirian, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, Luan segera mengambil tindakan. Dalam sekejap, empat es yang panjangnya ratusan kaki muncul di laut dalam dan berada tepat di belakangnya masing-masing. Melihat hal tersebut, mereka berempat memaksakan diri untuk berbalik dan menginjak es. Menggunakan kekuatan reaksi, mereka dengan cepat berkumpul. Namun, meski mereka berlima berkumpul lagi, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Semuanya telah kembali ke awal. Selain dua hiu yang dibunuh oleh hiu tersebut, tidak ada yang berubah. Bau darah yang mengerikan menyebar di laut. Baunya sangat menyengat. Saudara Du, apa yang harus kita lakukan, Dong Suhe bertanya dengan suara gemetar. Dia memandang hiu-hiu itu dengan putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Mata Duguodong juga dipenuhi keputus asaan karena dia tahu mereka tidak bisa pergi sama sekali. Ini adalah Laut Dalam, wilayah binatang mistik. Dengan banyaknya hiu, bagaimana mungkin mereka bisa pergi? Hati Duguodong dipenuhi keputus asaan. Dia bahkan memandang Yan Yue Xing dan mengulurkan tangan untuk memegang tangan istrinya. Tampaknya mereka juga telah mencapai ujung jalur guru surgawi Laut Dalam dan pada akhirnya akan terkubur di Laut Dalam. Dong Suhe dan Li Xiaoli juga sama. Satu-satunya yang tidak putus asa adalah Luan. Pikiran Luan dengan cepat memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia sama sekali tidak ingin mati di sini dan dia tidak pernah berpikir untuk menyerah. Selalu ada jalan keluar, pasti ada cara untuk melarikan diri. Hanya saja dia belum memikirkannya. Saudara Du, ayo kita bertarung dengan mereka. Tiba-tiba, Dong Suhe, yang berada di belakang Luan, berbicara, menyebabkan tubuh Luan gemetar. Dia segera berbalik dan melihat Duguodong berteriak, Baiklah, biarpun aku mati di sini, aku akan membunuh beberapa dari mereka. Saat dia berbicara, cahaya di sekitar mereka berempat bersinar terang dan aura mereka meningkat secara maksimal. Luan terkejut dan segera berkata, Jangan. Namun, semuanya sudah terlambat. Mereka berempat menyerang dan langsung melepaskan kartu asnya. Bor naga air yang menakutkan melonjak ke segala arah dan meledak ke arah Hiu. Dengan serangan sebesar itu, Hiu secara alami dapat melihat dan bereaksi. Menghadapi bor naga air, Hiu menyedot air di sekitarnya ke dalam mulutnya dan kemudian meludahkannya. Gemuruh. Dalam sekejap, ledakan air yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan bor naga air. Dalam sekejap, arus laut terputus dan getaran mengerikan menyebar. Karena tergesa-gesa, Luan hanya bisa menggunakan deep ice untuk melindungi dirinya dari getaran tersebut. Dia tidak peduli dengan empat lainnya. Mereka berempat langsung terluka akibat getaran tersebut dan mengeluarkan setegup darah. Namun, itu bukanlah akhir dari semuanya. Tindakan keempatnya jelas membuat marah para Hiu. Hiu membuka rahangnya lebar-lebar. Luan kaget saat melihat ini. Menyadari apa yang akan terjadi, dia buru-buru menggunakan es kutub yang sangat besar untuk menjebak empat orang lainnya juga. Namun, semuanya sudah terlambat. Cah. Dalam sekejap, gelombang suara yang mengerikan melonjak dan menyelimuti seluruh lautan. 966. Gelombang suara yang menakutkan langsung menyebar dan tiba di depan Luan. Gelombang suara yang memekatkan telinga segera menyelimuti Luan dan empat orang lainnya. Dalam sekejap, mata Luan melebar dan berubah menjadi merah seluruhnya. Luan menutup telinganya dengan kedua tangannya. Meski ada es di sekelilingnya, hal itu tidak menghentikan gelombang suara sama sekali. Gelombang suara menembus es dan memasuki kepalanya, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku sepenuhnya. Matanya melebar dan tampak seperti akan rontok. Di tengah gelombang suara yang menakutkan, Luan hanya bisa merasakan tujuh lubangnya berdarah. Namun, dia tidak dapat melakukan apapun untuk melawan karena pikirannya benar-benar gelap. Dia sepenuhnya dikendalikan oleh gelombang suara. Kegelapan semakin meningkat dan menyerang seluruh lautan kesadarannya. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, dia kehilangan kesadaran sedikit demi sedikit. Dia hampir kehilangan kesadaran karena gelombang suara yang terus menerus dan menakutkan. Dia bisa merasakan kesadarannya memudar sedikit demi sedikit meskipun dia melawan dengan sekuat tenaga. Namun, ketika kesadarannya hanya tersisa sedikit, dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Gelombang suara yang menakutkan itu tidak ada niat untuk berhenti. Air laut di sekitarnya bergetar seolah mendidih. Matanya membelalak hingga ekstrim. Saat tubuhnya hendak rileks dan matanya akan terpejam, benang emas di dada Luan menyala. Benang emas sekali lagi memancarkan cahaya. Cahaya ini bahkan lebih menyilaukan di laut yang gelap. Cahaya kemasan langsung memasuki lautan kesadaran Luan dan memperbaiki lautan kesadaran yang akan hancur. Itu menjadi tidak bisa ditembus. Dalam sekejap, Luan, yang hampir kehilangan kesadaran, tiba-tiba melebarkan matanya. Lautan kesadarannya menjadi sangat jelas. Dia bahkan merasa lautan kesadarannya dipenuhi dengan terlalu banyak kekuatan yang perlu dilepaskan. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung saat ini. Tidak dapat menahan rasa sakitnya, dia tiba-tiba meraum dan membuka tangannya. Ah! Seketika, suara menakutkan keluar dari tubuh Luan. Suara mengerikan itu membawa cahaya kemasan dan segera membubarkan gelombang suara di sekelilingnya. Ia bahkan menjadi bumerang dan menyerang Hiu di sekitarnya dengan kecepatan lebih cepat. Hiu-hiu ini jelas tidak menyangka hal ini akan terjadi. Mereka sama sekali tidak siap dan langsung tertutupi oleh suara Luan. Tubuh Hiu yang paling dekat dengannya bergetar, dan mata besar mereka memerah, berlumuran darah. Setelah itu, Hiu-hiu tersebut kehilangan kekuatannya dan jatuh ke kedalaman laut. Namun, karena Hiu inilah suara Luan terhalang sepenuhnya. Hiu di pinggiran tidak terluka oleh suara tersebut. Saat ini, suara Luan tiba-tiba berhenti. Perasaan bengkak di benaknya telah hilang. Luan mengambang di laut dalam, terengah-engah saat kesadarannya perlahan kembali ke pikirannya. Dia tahu bahwa benang emas di dadanya telah menyelamatkannya sekali lagi. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan langsung berbalik untuk melihat ke belakang. Tidak ada seorang pun. Tubuh Luan bergetar dan dia segera menunduk. Dia melihat keempat sosok itu berjatuhan bersama-sama, seolah-olah mereka akan jatuh ke laut yang tak berujung. Luan mengertakan gigi dan mengulurkan tangannya. Air laut melonjak, dan kekuatan besar menarik mereka berempat kembali dari kedalaman. Luan memandang mereka berempat dan menemukan bahwa mereka masih bernafas. Dia segera menghela nafas lega. Setelah itu, Luan mengulurkan tangannya dan sangkar es muncul. Namun, ada lapisan kayu tebal di dalam sangkar es yang menghalangi sebagian udara dingin, mengjebak mereka berempat di dalamnya. Sekarang, hanya Luan yang tersisa yang bisa bertarung. Dia harus meninggalkan tempat ini. Dia tidak bisa kehilangan nyawanya di tempat ini. Luan menarik nafas dalam-dalam dan memejamkan mata. Saat dia membuka matanya lagi, sepasang mata merah muncul di laut dalam. Bahkan sekarang pun, dia tidak punya rencana yang sangat mudah. Namun, bukan berarti dia tidak punya rencana. Hanya saja kemungkinan kegagalannya tinggi. Namun, dia, yang berada di ujung jalan, tidak punya pilihan selain bertaruh. Sambil memegang sangkar dengan satu tangan, Luan memandangi lusinan hiu di sekitarnya. Setelah mendengar suara Luan, hiu-hiu itu jelas berhati-hati dan tidak mengeluarkan gelombang suara tadi. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, Luan bergerak. Sosoknya langsung melesat dan berlari dengan liar ke atas. Hiu di sekitar dan di langit tercengang. Mereka tidak akan membiarkan manusia ini pergi. Mereka segera mengepakkan sirip ekornya dan menamparkan air ke arah Luan. Mata Luan serius. Dengan persepsi Dewa Iblis, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Dia tidak percaya bahwa setelah matahari terik sembilan mataharinya kehilangan persepsinya, Dewa Iblis juga akan kehilangan persepsinya. Segera, dia memahami arah aliran air dan segera menamparnya. Suara mendesing. Lapisan es besar melesat ke arah aliran air dengan sudut yang aneh. Setelah bertabrakan dengan aliran air, meskipun menghalangi aliran air, ia berputar dengan cepat dan kembali ke Luan. Namun, Luan sama sekali tidak terkejut. Saat lapisan es sampai di hadapannya, kebetulan lapisan itu berada di bawah kakinya. Dia menginjaknya dan menggunakan kekuatan rotasi lapisan es untuk meningkatkan kecepatannya, bergegas ke atas dengan kecepatan lebih cepat. Kelompok hiu itu jelas tercengang. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Mereka belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Melihat Luan berenang ke atas, mereka meningkatkan aliran air lagi. Luan melakukan hal yang sama, menembakkan lapisan es pada sudut terbaik dan menggunakan kekuatan untuk berenang ke atas. Setelah beberapa kali, Luan bangkit dengan cepat dan bahkan berada kurang dari 10 kaki dari hiu di atas. Hiu pun menyadari bahwa cara ini tidak lagi efektif pada manusia tersebut. Oleh karena itu, mereka kehilangan kesabaran dan melontarkan ledakan air. Satu demi satu, ledakan air menimbulkan pelangi panjang di laut dalam dan langsung menuju ke arah Luan. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada aliran air tadi, namun areanya juga jauh lebih kecil. Luan tidak bisa membiarkan dirinya terkena bom air apapun. Kalau tidak, dia pasti akan terluka parah dan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Dia segera meraih sangkar es di tangannya. Ketika ledakan air pertama terjadi, Luan dengan cepat bergerak ke atas dan menggunakan sangkar es untuk memblokir di depannya. Ledakan. Karena sudutnya, tubuh Luan langsung terlempar ke atas. Namun, hantaman kuatnya juga mengguncang lengan Luan dan membuatnya mati rasa. Namun, rasa sakit itu tidak mempengaruhi Luan sama sekali. Luan meraih sangkar es dan bergegas menuju hiu yang paling dekat dengannya. Hiu itu segera membuka mulutnya, dan Luan tidak mempedulikannya sama sekali. Dia mempercepat dan bergegas masuk. Melihat rekannya menelan manusia tersebut, hiu lainnya segera menghentikan perbuatannya. Namun, dalam sekejap, sosok Luan tiba-tiba melesat dari ekor hiu dan bergegas ke atas lagi. Hiu tadi bahkan tidak menumpahkan setetes darah pun sebelum tenggelam ke laut dalam. Ketergesaan Luan yang tiba-tiba mengejutkan hiu-hiu lainnya. Tidak mengetahui apa yang terjadi, mereka bergegas menuju Luan lagi. Namun, Luan terlalu dekat dengan hiu di atas mereka. Mereka tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyakiti rekannya. Kali ini hiu di atas mereka tidak membuka mulutnya. Sebaliknya, ia mengayunkan ekornya dan menamparkan ke arah Luan. Ekornya panjangnya hampir seratus kaki dan hancur seperti gunung. Namun, karena itu, meski sangat kuat, pergerakannya sangat lambat. Luan menamparkan dengan satu telapak tangan. Segera, sebuah es besar muncul dan berdiri secara horizontal di laut dalam, menembus ekor hiu. Hiu itu tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung tertusuk es. Udara dingin yang mengerikan melonjak, menyebabkan hiu kehilangan seluruh kekuatannya meski tidak mati seketika. Luan meraih es itu dan dengan cepat bergerak ke atas lagi. Di alam Dewa Iblis, jumlah hiu yang awalnya tidak terdeteksi menjadi sangat jelas. Masih ada dua lapisan hiu di atasnya. Hiu-hiu lainnya ada di sekitar dan di bawahnya. Selama dia bisa menembus dua lapisan terakhir, dia bisa terus berlari ke atas. Satu-satunya hal yang penting selanjutnya adalah kecepatan siapa yang lebih cepat. Dalam dua lapisan terakhir, Luan akhirnya berhenti menyembunyikan kekuatannya dan menggunakan atribut lain, api suci surga ke-9. Dia telah menekan api suci surga ke-9 sehingga dia bisa membuat mereka lengah. Luan menamparkan lagi dan es itu langsung muncul. Kali ini, es besar itu ditutupi dengan api yang tebal. Saat api muncul, hiu-hiu itu tertegun dan tidak bereaksi tepat waktu. Jaraknya terlalu dekat, khusus untuk tubuh mereka. Mereka langsung tertusuk es. U. Setelah memperoleh api suci surga ke-9, api suci surga ke-9 langsung membakar permukaan keras hiu tersebut. Es itu langsung menembus tubuh hiu. Luan menggunakan celah di salah satu sisi es untuk naik dengan cepat. Ketika hiu berubah menjadi lautan api, dia tiba di depan lapisan terakhir hiu. Dengan menggunakan metode yang sama, Luan juga menembus lapisan terakhir hiu dengan es dan berhasil mencapai puncak semua hiu. Tidak ada lagi hiu di atas. Luan meraih sangkar es dan bergegas ke atas dengan seluruh kekuatannya. Kedua hiu di bawah berubah menjadi dua bola api, menghalangi jalan banyak hiu. Namun, masih banyak hiu yang mengejar Luan. Jarak antara mereka hanya 100 kaki. Dalam hal kecepatan di dalam air, hiu pasti lebih cepat dari Luan, terutama saat Luan masih berpegangan pada sangkar es. Namun, ini juga menjadi pertimbangan Luan. Luan telah mengumpulkan kekuatan di tubuhnya. Dia tiba-tiba melihat ke bawah ke arah lusinan hiu di bawah. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melemparkan sangkar es ke atasnya sebelum menamparnya dengan kedua telapak tangan. Matahari terik 9 matahari Dalam sekejap, bola cahaya merah besar dengan diameter 100 kaki muncul di laut dalam. Cahaya yang menyilaukan langsung menerangi seluruh lautan. 967 Saat bola lampu merah muncul, diameternya langsung mencapai 1000 kaki. Luan berjarak kurang dari 1000 kaki dari hiu terdekat. Dengan kata lain, hiu 100 rumah besar telah mencapai tepi 9 matahari-matahari yang terik dalam sekejap. Suhu matahari bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh hiu ratusan rumah, yang hidup di laut dalam yang dingin. Dengan kata lain, makhluk di sini hampir tidak memiliki ketahanan terhadap api. Laut dalam membantu mereka mencegah atribut api Tuan Surgawi datang ke sini, dan juga menghilangkan kemampuan ini. Oleh karena itu, ketika matahari muncul di hadapan hiu ini tanpa peringatan apapun, suhu yang mengerikan tersebut langsung menyulut tubuh hiu tersebut dan menelannya. Namun, ini hanyalah permulaan. Matahari masih terus terbit, sinar matahari yang semakin meluas membuat hiu-hiu tersebut tidak bisa segera melarikan diri. Segera, puluhan hiu ratusan rumah ditelan matahari. Ia baru berhenti ketika matahari mencapai diameter 4 ribu kaki. Bola cahaya besar muncul di laut dalam yang sunyi. Cahaya menembus air laut gelap di sekitarnya dan menyebar jauh. Semuanya bisa terlihat dengan jelas. Sebab, hiu yang tertelan atau terkena sinar matahari mati seketika. Hiu ratusan rumah yang tersisa tidak diragukan lagi terlihat dalam cahaya dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Hingga saat ini, total 20 ratus rumah hiu telah mati. Bahkan hewan berdarah dingin ini pun merasa sedikit takut. Namun, mereka tidak mau membiarkan manusia ini pergi begitu saja. Mereka mengelilingi matahari dan ingin berenang menuju Luan lagi. Namun, inilah situasi yang diinginkan Luan. Ratusan hiu rumah mewah ini ingin mengelilingi sembilan matahari-matahari yang terik. Dengan cara ini, wilayah pengaruh sembilan matahari-matahari terik akan semakin besar. Kemarahan lautan. Luan meraung marah dan bertepuk tangan lagi. Segera, lapisan S sepanjang 4.000 kaki dan tebal beberapa ratus kaki muncul di bawah kakinya. Lapisan S ini segera menghalangi hiu ratusan rumah yang hendak menghubunginya. Namun, ini bukanlah tujuan sebenarnya Luan. Selanjutnya, mata Luan terfokus. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya. Dia berteriak dengan suara rendah, meledak. Gemuruh. Dalam sekejap, cahaya matahari semakin menyelaukan. Itu meledak hingga ekstrim dan bahkan merampas penglihatan semua hiu ratusan rumah. Sebelum hiu ratusan rumah ini sempat bereaksi, ia meledak. Ini adalah pertama kalinya Luan meledakan sembilan matahari-matahari yang terik setelah menjadi guru surgawi tingkat enam. Kekuatan sembilan matahari yang terik ditampilkan sepenuhnya untuk pertama kalinya di laut dalam. Dampak yang benar-benar mengerikan, bersamaan dengan suhu yang mengerikan, langsung menelan puluhan hiu ratusan rumah. Kekuatan pertahanan hiu ratusan rumah ini bisa dikatakan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari ledakan tersebut. Tubuh mereka, yang panjangnya ratusan kaki, langsung hancur menjadi bubuk karena benturan dan suhu. Pada kedalaman empat belas ribu kaki, dengan sembilan matahari terik sebagai pusatnya, bahkan tekanan air di dasar setidaknya sedalam sepuluh ribu kaki. Pada kedalaman yang sama yaitu seribu empat ratus kaki, area dampaknya mencapai dua ribu kaki yang mengerikan. Kemanapun dampak dan kobaran api lewat, semua makhluk hidup musnah. Apinya berkobar dengan ganas, membakar laut dalam waktu yang lama. Dan di bagian atas yang tekanannya semakin ringan, daya ledaknya semakin mengejutkan dan menakutkan. Meskipun Luan telah menggunakan urat off the ocean yang sangat besar sebagai pertahanan, di bawah pengaruh sembilan matahari-matahari yang terik, setengah dari ketebalannya segera hancur berkeping-keping, dan lapisan es dengan panjang dan lebar empat ribu kaki segera hancur. Dikurangi menjadi kurang dari tiga ratus kaki. Dampak mengerikan itu langsung menghantam es, dan yang di atas es itu adalah Luan He. Dampak dari sangkar es mendorong Luan dan sangkar es ke atas dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung keluar dari laut. Gemuruh. Di permukaan laut yang semula tenang, tanpa peringatan apapun, area seluas beberapa ribu kaki tiba-tiba meledak, dan air memercik hingga ketinggian beberapa ribu kaki. Dan pada ketinggian beberapa ribu kaki ini, Luan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia hampir pingsan. Dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, dan bahkan sulit bernapas. Dampak mengerikan tadi mematahkan tulang rusuknya satu persatu, bahkan ada patah tulang yang menusuk paru-paru dan jantungnya, membuat wajahnya pucat dan kesakitan yang luar biasa. Luan mengertakan gigi untuk membangunkan dirinya. Tanpa kendalinya, teknik kembali ke surga di dalam hatinya otomatis aktif. Cahaya putih bersih menyelimuti tubuh Luan, dan segera, semua tulang yang patah di tubuhnya pulih, dan organ-organnya yang rusak segera pulih. Hanya dalam waktu singkat, luka Luan hampir sembuh total, dan kekuatan teknik kembali ke surga ditampilkan sepenuhnya. Luan, yang telah pulih sepenuhnya, segera menstabilkan tubuhnya di udara. Rasa sakit yang luar biasa tadi membuat sangkar es terlepas dari tangannya setelah keluar dari air. Dia menyebarkan persepsinya, dan segera melihat ke samping. Benar saja, sangkar es itu berada di udara ribuan kaki jauhnya. Tubuhnya segera melesat ke depan dengan kecepatan penuh, dan dia meraih sangkar es. Kemudian, Luan meraih sangkar es dan terbang hingga ketinggian beberapa ribu kaki, dan akhirnya dia menghela nafas lega. Akhirnya, dia lolos dari laut dalam. Bahkan dengan kondisi pikiran Luan, dia sangat ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Setelah menggunakan teknik surga kelas 7 secara berturut-turut, dia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Dia segera melihat keempat orang di dalam sangkar es, dan dia langsung mengerutkan kening. Dampak mengerikan tadi hampir mematahkan seluruh tulang di tubuhnya, dan kondisi keempat orang yang juga terkena dampak tersebut tidak dalam kondisi yang lebih baik. Keempatnya berlumuran darah, dan teknik kembali ke surga memiliki pengaruh yang kecil. Dia harus menemukan guru surgawi yang menyembuhkan sesegera mungkin. Luan tidak ragu-ragu, dan segera memasang pintu api suci di tempat. Setelah masuk, dia langsung menuju pulau Half Moon. Setelah melepaskan mereka berempat dari dinginnya sangkar es dan menempatkan mereka di halaman, Luan segera menemukan manajer pulau Half Moon. Dia ingat staff di sini mengatakan bahwa pulau Half Moon bisa memberikan layanan penyembuhan. Setelah Luan menemukan orang tersebut, dia segera menjelaskan situasinya. Staff di sini sangat efisien, dan segera mengirim dua guru surgawi tingkat enam dengan atribut kayu dan air untuk merawat mereka. Tentu saja harganya tidak murah. Setelah dua guru surgawi yang menyembuhkan memasuki halaman, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka melihat keadaan menyedihkan dari empat orang itu. Luka seperti itu memang sangat serius, namun tidak terlalu sulit untuk diobati. Mereka telah melihat cedera yang lebih serius, seperti kehilangan satu lengan atau separuh tubuh, yang biasa terjadi di laut dalam. Kedua guru surgawi segera menjalani perawatan. Kekuatan murni dari guru surgawi penyembuhan tingkat enam sangat kuat. Segera, darah di tubuh keempat orang itu memudar, dan tulang-tulang yang terkilir di tubuh mereka dipulihkan dan disambungkan kembali. Dalam waktu kurang dari sepuluh menit, keduanya membersihkan darah yang keluar. Tulang dan organ dalam keempat orang tersebut telah pulih, namun masih terdapat perbedaan yang besar dari sebelumnya. Mereka membutuhkan waktu lama untuk pulih, jika tidak, lukanya akan terbuka kembali. Namun, dalam keadaan normal, mereka berempat seharusnya sudah bangun. Kedua guru surgawi itu berdiri, dan guru surgawi atribut kayu memandang Luan dan berkata, saya baru tahu bahwa kepala mereka terluka parah. Tahukah Anda apa yang terjadi? Luan tercengang saat mendengar itu. Dia segera menganggup dan berkata, itu adalah suara hiu seratus konstelasi. Begitu dia mengatakan itu, kedua guru surgawi itu tersentak. Guru surgawi atribut air menunjuk ke empat orang itu dan bertanya kepada Luan, hanya kalian berlima yang pergi mencari hiu seratus konstelasi. Luan tidak menjawab, tapi dengan cepat bertanya, kalian berdua, bolehkah saya tahu cara menyembuhkan kepala mereka? Sembuh. Sulit. Guru surgawi atribut kayu menggelengkan kepalanya dan berkata, laut spiritual selalu menjadi tempat yang paling sulit untuk disembuhkan. Bahkan kita pun tidak dapat melakukannya. Terlebih lagi, saya belum pernah mendengar ada orang yang dapat menyembuhkan laut spiritual. Kita harus menunggu laut spiritual mereka pulih secara perlahan. Siapa yang tahu kapan mereka akan bangun? Untungnya, mereka semua adalah guru surgawi tingkat enam. Tidak masalah bagi mereka untuk mempertahankan hidup mereka sendiri. Luan tercengang. Dia bertanya, berapa lama mereka akan bangun? Sulit untuk mengatakannya. Guru surgawi atribut air memikirkannya dan berkata, orang-orang yang kami temui sebelumnya yang gelisah karena suara hiu ratusan konstelasi tidak sadarkan diri selama tujuh hari tujuh malam. Kebanyakan dari mereka tidak sadarkan diri selama beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Biarkan saya begini. Skenario terburuknya adalah mereka tidak akan bangun seumur hidup. Mereka akan menjadi mayat hidup selama sisa hidup mereka. Itu benar. Guru surgawi atribut kayu juga mengatakan, laut spiritual mereka terluka parah. Saya pribadi berpikir bahwa mustahil bagi mereka untuk bangun dalam waktu satu tahun. Tahun. Setelah mengusir kedua guru surgawi, Luan kembali ke rumah dengan berat hati. Dia mengerutkan kening saat dia melihat keempat orang itu. Setahun terlalu lama, dia tidak mungkin tinggal di sini untuk merawat mereka. Sekarang, dia punya dua pilihan. Yang pertama adalah meninggalkan mereka di sini. Pulau Half Moon masih dianggap aman. Mereka berempat perlahan bisa pulih di sini, tapi dia harus mengeluarkan uang untuk tinggal di sini. Yang kedua adalah menemukan cara untuk menyembuhkan laut spiritual dan mempercepat kebangkitan mereka. Namun, ini akan sangat merepotkan dan akan menunda budidayanya. Luan memandang mereka berempat dan semakin mengerutkan kening karena dia tidak tahu pilihan mana yang harus dipilih. 968. Setelah merenung sejenak, Luan memisahkan keempat orang di tempat tidur. Du Guodong dan Yan Yuexing ditempatkan di satu halaman, sedangkan Dong Suhe dan Li Xiaoli ditempatkan di halaman lain. Setelah menenangkan mereka, dia meninggalkan Pulau Half Moon dan menuju ke Pulau Lonemun. Setelah memasuki Pulau Lonemun, Luan langsung menuju rumah lelang. Di laut yang jauh ini, selain Du Guodong dan tiga orang lainnya, satu-satunya orang yang dia kenal adalah Su Yunyan. Dia memasuki rumah lelang dan meminta seseorang melaporkan kedatangannya. Segera, staff itu kembali dan memintanya pergi ke kantor. Luan memasuki kantor dan segera melihat Su Yunyan. Setelah menutup pintu, Su Yunyan memandang Luan. Keduanya baru saja bertemu pagi ini. Saat itu baru lewat tengah hari. Dia tidak menyangka Luan akan kembali secepat ini. Luan tidak menyangka bahwa Supervisor Su, yang telah menantikan untuk bertemu dengannya di pagi hari, tidak akan bereaksi ketika dia melihatnya di sore hari. Bahkan ada sedikit ketidakpedulian di matanya yang indah. Meski dia tidak tahu apa yang terjadi, Luan tidak bertanya. Sebaliknya, dia berkata, saya di sini untuk bertanya kepada Supervisor Su apakah ada cara untuk merawat laut spiritual? Rawat laut spiritual, Su Yunyan mengerutkan kening dan bertanya pada Luan, kenapa? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Tidak, Luan tersenyum pahit dan berkata, sesuatu terjadi pada temanku. Laut spiritualnya terluka parah. Su Yunyan sedikit mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan dingin, hanya ada sedikit cara untuk merawat laut spiritual. Kebanyakan dari cara-cara tersebut tidak lazim. Sama halnya dengan pil ramuan. Mereka jarang muncul bahkan di rumah lelang saya. Jika ada pil ramuan yang dapat mengobati laut spiritual, saya akan mengawasi Anda. Saya tidak punya sekarang. Setelah mendengar jawaban Su Yunyan, Luan hanya bisa mengangguk tak berdaya. Kekuatan aliansi Lonemun tersebar di seluruh lautan ini. Bahkan jika aliansi Lonemun tidak bisa berbuat apa-apa, dia juga sama sekali tidak berdaya. Dia hanya bisa menunggu seperti ini. Terima kasih, pengawas Su. Luan berdiri dan menangkupkan tangannya. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Dengan itu, Luan berbalik untuk pergi. Tunggu. Tiba-tiba Su Yunyan berkata. Luan berhenti di tengah jalan dan menoleh ke arah Su Yunyan dengan bingung. Sebaiknya kau segera mengambil sebelas pil dewa air yang kuceritakan tadi pagi. Su Yunyan menatap Luan dan berkata, Lebih cepat lebih baik. Selama kamu berhasil, aku bisa memberimu lebih banyak hal. Luan tercengang. Dia tidak begitu mengerti apa maksud Su Yunyan. Di pagi hari, dia mengatakan bahwa dia akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan selama dia mendapatkan sebelas pil dewa air. Sekarang, dia mengatakan bahwa ada lebih banyak hal yang ingin dia lakukan. Hal ini membuatnya cemberut, dan dia sedikit curiga. Namun, bagaimanapun juga, dia tahu bahwa Su Yunyan sangat cemas. Meskipun dia tidak mengerti kenapa, dia memikirkannya dan mengangguk sedikit. Oke, aku akan melakukannya secepat mungkin. Su Yunyan mengangguk sedikit dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Luan boleh pergi. Melihat Luan meninggalkan ruangan, Su Yunyan semakin mengerutkan kening dan bersandar di sandaran kursi. Jika pemuda ini benar-benar dapat mengumpulkan bahan-bahan dan memurnikan sebelas pil dewa air, dia benar-benar dapat menyelamatkannya dari jurang maut. Jika dia benar-benar bisa melakukannya, dia lebih suka melayani pemuda ini. Lagi pula, dia sudah tidak bersih lagi dan tidak punya harapan untuk menikah. Masa depan apa yang dia nantikan? Pikirannya dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana membebaskan dirinya dan bagaimana membunuh musuhnya satu per satu. Selama ada orang yang bisa membantunya mencapai tujuan ini, dia akan melakukan apa saja. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Luan tidak pergi kemanapun. Sebaliknya, dia kembali ke kediamannya di Pulau Half Moon. Kembali ke halaman rumahnya, Luan duduk di tempat tidurnya dan bersiap untuk terus berkultivasi. Namun, dia tidak berencana untuk mengembangkan keterampilan ilahi satu arah kali ini. Ini karena dia merasa telah mencapai hambatan selama periode budidaya ini. Jika dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk hal itu, itu hanya akan membingungkannya. Dia mungkin sebaiknya mengembangkan sesuatu yang lain terlebih dahulu. Kali ini, apa yang Luan ingin kembangkan tidak lain adalah keterampilan surgawi yang paling dia hargai, keterampilan King Yuan. Sebelum dia menjadi guru surgawi tingkat enam, Luan telah mencoba menggunakan keterampilan King Yuan. Meski skalanya sangat kecil, kemampuannya yang kuat mengejutkan Luan. Mengubah ruang atau waktu secara paksa. Mendengar hal itu saja sudah mengejutkan. Setidaknya sampai sekarang, di antara semua hal yang telah dilihat Luan, baik itu keterampilan surgawi atau binatang mistik, tidak satupun dari mereka memiliki kemampuan untuk mengubah ruang atau waktu. Dengan kata lain, jika dia memiliki kemampuan ini, dia akan memiliki kartu as yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Sebelum Yang Rong menjadi guru surgawi tingkat enam, mengembangkan keterampilan King Yuan membutuhkan banyak usaha. Namun, sekarang dia bisa berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi dan memiliki koneksi yang cukup dengan ruang dan waktu di dunia luar, dia seharusnya bisa mengolahnya secara resmi. Luan menutup matanya. Orang dalam kabut hitam telah menyimpan keterampilan King Yuan dalam pikirannya. Setelah dia melakukan kontak dengannya, dia telah menghafalnya dan tidak akan pernah melupakannya. Namun, mengembangkan keterampilan King Yuan benar-benar berbeda dengan mengembangkan keterampilan surgawi lainnya. Ini karena skill King Yuan tidak ada hubungannya dengan delapan atribut utama. Keterampilan King Yuan menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengontrol ruang dan waktu dalam jarak tertentu. Roda nasib Luan dan kemampuan lainnya tidak dapat membantu sama sekali. Dengan kata lain, bagi Luan, bahkan jika dia mengembangkan enam jenis seni surga lainnya, itu akan jauh lebih mudah daripada mengembangkan keterampilan asal cahaya. Terkadang, Luan bahkan tidak berpikir bahwa itu adalah keterampilan surgawi. Sebaliknya, itu adalah jenis kekuatan yang berbeda, sama seperti Define Palem Skill. Setelah memejamkan mata selama 15 menit penuh, Luan perlahan membuka matanya. Ketika dia tidak bisa melihat, matanya menjadi sangat ilusi dan sangat dalam, seperti dua lubang hitam. Cahaya di matanya adalah pusat dari pupil hitam. Setelah itu, Luan perlahan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke cangkir teh di atas meja jauh. Dalam sekejap, cangkir tehnya bergerak. Cangkir tehnya bergetar dan perlahan melayang ke udara. Kemudian, benda itu perlahan melayang ke arah tangannya. Kecepatan cangkir tehnya sangat lambat. Mata Luan sangat dalam. Dia sepenuhnya fokus pada cangkir teh kecil ini. Saat cangkir teh melayang, getarannya menjadi semakin jelas. Seolah-olah akan meledak kapan saja. Mata Luan menjadi semakin serius. Alisnya semakin berkerut. Saat cangkir teh sudah setengah jalan menuju tujuannya, tiba-tiba cangkir teh itu menghilang. Hampir seketika, cangkir teh muncul di depan tangan Luan. Luan mengambilnya, tapi saat dia mengambilnya, itu berubah menjadi bubuk. Dia telah gagal. Luan mengerutkan kening. Dia melihat tangannya dan bertanya-tanya apakah dia terlalu tidak sabar. Alasan kenapa cangkir teh bisa muncul di depan tangannya dalam sekejap bukan karena dia tiba-tiba menggunakan kekuatan aslinya untuk menepi. Sebaliknya, itu karena dia telah mempercepat waktu di depannya, sehingga memungkinkannya muncul dengan cepat di depannya. Namun, yang ada di depannya adalah tumpukan bubuk. Hal ini membuat Luan merasa sangat bingung. Dia mulai curiga bahwa, keterampilan King Yuan, ini mungkin bukan seni surga yang sangat matang. Atau lebih tepatnya, keterampilan King Yuan, ini memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang kekuatan ruang daripada waktu. Di seluruh konten, King Yuan skill, deskripsi, analisis, dan pengendalian ruang ditulis secara detail. Namun, yang ada hanyalah konsep waktu yang sangat kabur. Begitu pula dengan metode budidayanya. Mungkinkah dia perlu memulai dengan ruang dan kemudian mempelajari waktu secara perlahan? Kultifasinya barusan telah sepenuhnya membalikkan keadaan. Terlebih lagi, Luan curiga jika dia benar-benar bisa mengendalikan waktu, bukankah dia akan mampu mengendalikan hidup dan mati? Dia selalu berkonflik tentang hal tidak etis semacam ini. Setelah berpikir dalam-dalam, Luan memutuskan untuk menyerah pada pengembangan waktu dan hanya mengembangkan kekuatan ruang. Setelah mengambil keputusan, Luan menarik napas dalam-dalam. Matanya serius. Dia mengangkat tangannya lagi dan mengarahkan ke Changkirteh. Segera, Changkirteh itu terbang ke udara dan perlahan terbang menuju telapak tangan Luan. Namun, di tengah penerbangan, Luan mengerutkan kening. Tiba-tiba, Changkirteh pecah dari tengah dan berubah menjadi dua Changkirteh yang terbang ke arah berbeda. Ini bukanlah Luan yang menggunakan kekuatannya untuk memotong Changkirteh. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan ruang untuk membagi ruang tempat Changkirteh berada menjadi dua dan melemparkannya ke kedua sisi. Bukti terbaik adalah bahwa di bawah pemotongan ruang, permukaan Changkirteh sehalus cermin dan tidak mengeluarkan suara apapun. Namun, ini bukanlah akhir. Tangan Luan bergerak dan kedua Changkirteh yang terpisah itu tiba-tiba meledak. Masih tidak ada suara dan kecepatan tidak bertambah. Mereka terbang ke segala arah dengan kecepatan yang sama. Ekspresi Luan tidak berubah saat melihat ini. Dia tiba-tiba menggerakkan telapak tangannya kembali ke arah semula. Dalam sekejap, ruang di depannya seakan berhenti sejenak. Kemudian, pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali ke tempat asalnya. Pecahan-pecahan itu berkumpul kembali, membentuk dua Changkirteh yang pecah dari tengahnya. Changkirteh yang pecah berkumpul kembali, membentuk Changkirteh yang utuh. Changkirtehnya masih seperti baru, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mata Luan serius. Dia tiba-tiba melepaskan tangannya dan Changkirteh langsung jatuh dari udara. Namun, dalam proses jatuh dari udara, tiba-tiba ia pecah berkeping-keping. Alis Luan yang awalnya santai menegang. Tampaknya kemampuan membagi ruang dan memulihkan ruang tidak mudah untuk dikuasai. 969. Luar angkasa adalah konsep yang sangat misterius. Meski semua orang tahu apa itu, berapa banyak orang yang benar-benar tahu mengapa ruang angkasa ada. Lebih penting lagi, ruang pendukung apa. Seperti halnya sebuah rumah harus memiliki pilar dan balok agar dapat menahan angin dan hujan, prinsip ruang juga sama. Ruang mempunyai keunikan tersendiri dalam material pendukungnya, atau dapat dikatakan ruang mempunyai konsep pendukung tersendiri. Setelah Anda menemukan konsep ini dan mengendalikannya, Anda dapat menyelesaikan penghancuran dan penataan ulang ruang sesuka hati. Sama seperti sekarang, Luan hanya memiliki sedikit pemahaman tentang kemampuan mengupas ruang. Itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai kehancuran, dan dia belum menguasai reorganisasi sama sekali. Jika dia benar-benar menguasai reorganisasi, setelah dua ruang digabungkan, bahkan jika cangkir tehnya dibelah, itu akan menjadi seperti baru. Tidak akan ada retakan sama sekali, seolah-olah belum pernah terjadi sebelumnya. Kombinasi ruang berarti keduanya benar-benar direkatkan. Di seluruh buku King Yuan Gong, hanya ada dua jenis kemampuan manipulasi ruang, penghancuran dan reorganisasi. Namun, pemahaman Luan tentang ruang angkasa agak berbeda. Dia percaya bahwa ada lebih dari sekedar dua jenis kemampuan luar angkasa ini. Ada juga kemampuan luar angkasa yang kuat, yaitu teleportasi. Teleportasi, dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap, tanpa ada jeda waktu. Ini adalah sesuatu yang selalu dibayangkan Luan. Namun, kini dia bahkan tidak bisa melakukan penghancuran dan reorganisasi, apalagi hal lainnya. Bagaimanapun, dia harus melakukan dua hal ini dengan baik terlebih dahulu. Lebih penting lagi, Luan memahami sebuah kebenaran. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan setelah mempelajari kemampuan mengupas ruang. Dia tidak bisa membagi seseorang menjadi dua kapan saja. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, mereka bukanlah lawannya. Ini sungguh mustahil. Sebaliknya, bahkan orang dengan kekuatan yang sama dengannya, atau bahkan orang yang sedikit lebih lemah, dapat melepaskan diri dari batasan ruangnya. Alasannya sangat sederhana. Tidak ada perlawanan ketika tidak ada apapun di ruang kosong, tetapi jika ada sesuatu di ruang itu, kekuatan benda itu sendiri akan menjadi perlawanan Luan. Sederhananya, jika Luan ingin membagi seseorang dengan kekuatan yang sama menjadi dua, orang tersebut mungkin terluka, tetapi kekuatannya yang kuat akan secara paksa menarik ruang dan mencegah ruang tersebut terkelupas, membuat Luan tidak dapat berhasil. Oleh karena itu, King Yuan Gong tidak bisa menjadi kekuatan tempur utama Luan sekarang. Itu hanya bisa digunakan sebagai cara untuk membuat orang lengah. Namun meski begitu, Luan sudah sangat bahagia. Setidaknya dia bisa berhubungan dengan dunia yang tidak bisa dilakukan orang lain. Itu sudah cukup. Tiba-tiba, tubuh Luan bergetar, dan matanya menjadi kosong. Pasalnya, ia tiba-tiba menyadari bahwa jika segala sesuatu di dunia ini terdiri dari substansi yang sama, yang ia sebut, roh, maka kekuatan yang menopang dan bahkan membentuk ruang juga haruslah, roh. Jika dia benar-benar bisa menciptakan keterampilan surgawi satu hukum, tidak peduli apa, dia tidak bisa mengabaikan konsep ruang. Dengan kata lain, jika dia benar-benar memahami kemampuan mengendalikan, roh, kemampuan spasial juga akan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Luan menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya dia harus memulai dari luar angkasa untuk membantu pengembangan metode satu hukum surgawi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Kekaisaran Montenegro, Ibu Kota Kekaisaran Kota Kaisar Hitam. Di Kota Kaisar Hitam, Jalan Yangshan yang terkenal, yang terkenal dengan kemakmurannya, hampir diubah oleh penduduk Kota Kaisar Hitam menjadi Jalan Gunung Willow dalam tujuh hari ini. Alasannya tak lain adalah bos pemilik separuh jalan di Jalan Yangshan itu bermargaliu. Tuan muda ketiga dari kamar dagang Saoling, Ouyang Yi, memang orang yang menepati janjinya. Sepuluh hari yang lalu, Ouyang Yi mengumpulkan setengah dari pemilik toko di Jalan Yangshan pada sore hari. Dapat dikatakan bahwa dia menggunakan metode lunak dan keras, tapi sikapnya sangat keras. Di bawah ancaman kamar dagang Saoling, pemilik toko ini akhirnya menyerahkan tokonya, tetapi setiap orang menerima lebih banyak uang sebagai imbalannya. Malam itu, sebelum langit menjadi gelap, si cantik Yang, yang sedang duduk di toko kecil, melihat Ouyang Yi muncul kembali dengan matanya sendiri. Dia memegang setumpuk kertas tebal di tangannya, yang langsung dia letakkan di atas meja di samping si cantik Yang, dan bahkan mengeluarkan suara, Bang. Mulai sekarang, ini adalah perbuatan semua toko di sisi timur jalan. Ouyang Yi memandang Liu Yi dan berkata dengan bangga, namamu tertulis di akta itu. Mulai sekarang, separuh jalan ini adalah milikmu. Ketika begitu banyak perbuatan terbanting di atas meja, bahkan hati Liu Yi pun sangat terkejut. Dia memandang Ouyang Yi dengan heran. Dia menduga bahwa Ouyang Yi mungkin telah melakukan sesuatu untuknya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan membeli separuh jalan. Harus dikatakan bahwa dia tergerak sejenak. Entah karena dia tergerak atau tidak, dia memang tergerak. Dia menatap tatapan arogan dan bangga Ouyang Yi. Dia tidak bodoh. Ini adalah kota kaisar hitam. Bahkan empat kamar dagang utama tidak akan mampu membeli separuh jalan dalam setengah hari dengan mudah. Bagaimana? Apa kamu sudah jatuh cinta padaku? Ouyang Yi melihat ekspresi terkejut Liu Yi dan berkata dengan bangga, Mengapa kamu tidak berpisah dari suamimu dan menikah denganku? Aku akan segera menjadikan munyonya muda dari kamar dagang Saoling. Kata-kata Ouyang Yi seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan ke kepala Liu Yi. Sedikit perasaan dia telah menghilang tanpa jejak. Dia tidak menolak dan menyimpan semua perbuatannya di dalam cincinnya. Dia bahkan tidak melihatnya. Dia hanya duduk di kursi dan memandang ke arah Ouyang Yi yang berdiri di depannya dan berkata, Hari sudah gelap. Saya akan tidur. Tuan muda ketiga, apakah Anda akan tinggal di sini dan tidak pergi? Saya khawatir reputasi Anda tidak akan baik jika tersiar kabar Anda. Ketika Ouyang Yi mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan berkata dengan marah, Kamu wanita, aku membeli separuh jalan dan memberikannya kepadamu. Apakah kamu tidak akan mengucapkan sepatah kata pun terima kasih? Terima kasih. Ouyang Yi mengibaskan lengan bajunya dan pergi dengan marah, meninggalkan Ouyang Yi dan Liulan duduk di toko kecil. Liulan melihat punggung Ouyang Yi saat dia pergi, lalu menatap Liulan. Suaranya bahkan bergetar ketika dia berkata, Berapa biaya untuk membeli separuh jalan ini? Liulan mengerutkan kening saat mendengar ini. Ketika dia membeli toko itu, dia bertanya-tanya. Dengan asetnya saat ini, dia bahkan tidak berani menghitung biaya pembelian separuh jalan. Namun, bagaimanapun juga, separuh jalan ini sudah menjadi miliknya. Dengan separuh jalan ini, terlalu banyak hal yang bisa dia lakukan. Jadi, dalam 10 hari berikutnya, Liwi mempekerjakan banyak orang dan mulai merenovasi toko-toko di separuh jalan ini. Perlu disebutkan bahwa bahkan para tukang kayu dan pandai besi di kota Kaisar Hitam adalah guru surgawi. Mereka hanyalah guru surgawi tingkat rendah, tingkat dua, dan tiga. Namun, kemampuan seorang guru surgawi jauh lebih kuat daripada orang biasa, dan efisiensi kerja mereka juga sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 10 hari, setengah dari toko-toko di jalan telah direnovasi. Dan dalam 10 hari ini, Liwi telah mempersiapkan kamar dagang yang baru. Kamar dagang ini masih menggunakan nama yang selalu dia gunakan, Kamar Dagang Al-Kaid. Namun, jika seseorang ingin mendirikan kamar dagang di kota Kaisar Hitam, terutama yang berukuran setengah jalan, mustahil bagi Liwi untuk mencapainya sendiri. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan barang yang bisa memenuhi separuh jalan. Jika dia menggunakan sampah untuk menambah angka, reputasinya akan anjlok. Menurut Liwi, reputasi adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Sekali jatuh, tidak akan pernah bisa diselamatkan. Oleh karena itu, Liwi memilih jalan lain, yaitu bergabung. Dalam sepuluh hari ini, karena reputasinya meningkat, dan karena semua orang di kota Kaisar Hitam tahu bahwa dia adalah kekasih Tuan Muda Ketiga, banyak orang datang untuk menjilatnya. Namun, dia hanya melihat orang-orang yang berguna baginya. Banyak di antaranya adalah toko atau kamar dagang yang diambang kebangkrutan karena buruknya pengelolaan. Mereka ingin mencari Liwi untuk mencari dana, dan orang-orang ini juga menjadi sasaran negosiasi Liwi. Isi negosiasinya sangat sederhana. Kamar dagang dan toko-toko akan berada di bawah kamar dagang Al-Kaid, dan semua keputusan dan perubahan harus mendengarkannya. Tentu saja, orang-orang ini tetap menjadi bos, dan keuntungan yang mereka peroleh dibagi 60-40. Bos akan mendapat 60%, dan kamar dagang Al-Kaid akan mendapat 40%. Tentu saja, tidak ada yang bisa menerima 40% keuntungan mereka diambil tanpa alasan. Lagi pula, mereka ada di sini untuk mengumpulkan dana, bukan untuk mengajar kamar dagang dan toko-toko. Namun, Liwi menggunakan toko bebas sewa sebagai godaan. Selain keterampilan negosiasi dan karismanya yang kuat, kamar dagang dan toko-toko yang kehabisan akal semuanya menganggukkan kepala dan bergabung dengan kamar dagang Al-Kaid, dan mulai pindah. Liwi berdiri di atas sebuah pavilion, menyaksikan gerbong terus memindahkan barang ke toko, matanya yang indah dipenuhi dengan keseriusan. Liulan, yang berada di samping, juga melihat segala sesuatu di jalan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ini baru hari ke-11 di kota Kaisar Hitam, dan skalanya sudah mencapai sebesar itu. Liwi menoleh untuk melihat Liwi. Meskipun bakat kultifasi wanita ini rata-rata, bakat bisnisnya adalah sesuatu yang hanya bisa dia hormati. Keterampilan berpikir bisnis dan negosiasi seperti ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia pelajari. Saat ini, ada ketukan di pintu kantor. Seorang pelayan di luar berkata, Presiden, Tuan Muda Ketiga dari kamar dagang Shaolin meminta pertemuan. 970 Mendengar suara pelayan di depan pintu, Liulan terkejut dan menoleh ke arah Liuyi. Liuyi mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu berkata, Biarkan dia datang. Ya, pelayan itu menganggup dan pergi. Tidak lama kemudian, langkah kaki terdengar di koridor. Jelas sekali bahwa Ouyang Yi sudah berjalan mendekat. Dengan sangat cepat, Ouyang Yi berjalan ke pintu dan melihat kedua wanita yang berdiri di dekat jendela. Matanya berbinar dan dia berkata dengan gembira kepada Liuyi, Nona Liu, Apakah kamu merindukanku setelah tidak bertemu denganku selama beberapa hari? Mendengar kata-kata sembrono seperti itu, Liuyi sedikit mengernyit dan berkata, Saya sudah mengatakan bahwa saya sudah menikah. Anda harus memanggil saya nyonya. Tidak ada gunanya di sini. Ouyang Yi melambaikan tangannya dan berkata, Terlebih lagi, Kamu sudah berada di sini berhari-hari. Kenapa aku belum melihat suamimu datang? Dia bahkan tidak peduli padamu. Kenapa kamu peduli tentang ini? Liuyi mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Muda Ketiga, Ada urusan apa Anda di sini? Tidak bisakah aku datang menemuimu jika tidak ada urusan? Ouyang Yi berjalan di depan Liuyi dan berkata sambil tersenyum tampan. Tidak, Liuyi menjawab dengan dingin. Ouyang Yi sangat marah. Ada begitu banyak wanita di kota Kaisar Hitam yang ingin dia menemukan mereka. Bahkan sang putri pun sama, Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan digagalkan oleh wanita ini. Namun, Dia secara alami berkulit tebal. Setelah menenangkan dirinya dengan paksa, Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ada yang harus kulakukan. Ada jamuan makan siang hari ini, Sebagian besar selebritas di kota Kaisar Hitam akan hadir di sana. Berkemas dan ikut denganku. Perjamuan makan siang, Liuyi terkejut, Saat dia hendak bertanya, Mengapa aku harus pergi bersamamu? Dan menolaknya, Dia terdiam dan tidak berkata apa-apa, Karena dia lebih memedulikan kalimat terakhir Ouyang Yi. Sebagian besar selebritas di kota Kaisar Hitam akan hadir di sana. Yang paling tidak dia miliki saat ini adalah koneksi di kota Kaisar Hitam. Akan lebih baik jika dia bisa mengenal lebih banyak orang di jamuan makan siang. Setelah berpikir sejenak, Liuyi menganggup dan berkata, Oke, tunggu saya di lantai pertama. Ouyang Yi, Yang mengira Liuyi akan menolak lagi, Tidak menyangka Liuyi akan setuju. Dia sangat gembira dan berkata dengan lantang, Oke, saya akan menunggumu sekarang. Seorang pria tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Kamu bilang kamu akan ikut denganku, Jadi jangan menarik kembali kata-katamu. Setelah itu, Ouyang Yi memastikan bahwa Liuyi memahami apa yang dia katakan. Dia segera meninggalkan kantor dan pergi ke lantai pertama untuk menunggu. Liulan berjalan mendekat dan menatap Liuyi. Kaka, kenapa kamu ikut dengannya? Liuyi memandang Liulan dan berkata dengan lembut, Aku tidak melakukannya untuknya. Kamu keluar juga, Aku akan mengganti pakaian ku. Liulan menganggup dan meninggalkan ruangan. Liuyi berjalan ke samping. Kantor itu besar dan memiliki ruang samping. Ada banyak pakaian Liuyi di dalamnya. Ini juga salah satu kebiasaan Liuyi. Sebagai seorang pengusaha, Dia tidak tahu kapan dia akan keluar, Jadi dia selalu mempersiapkan hal-hal tersebut. Namun, gaya berpakaian di setiap tempat sangat berbeda, Tak terkecuali kota kaisar hitam. Liuyi tidak tahu pakaian seperti apa yang akan dikenakan para selebriti di sini. Jika dia memakai terlalu banyak atau terlalu sedikit, Itu akan terlihat aneh. Setelah berpikir sejenak, Dia tetap mengambil satu set pakaian. Gaun berwarna biru langit, Anting-anting putih bersih, Dan rambut panjang yang sedikit dikepang di belakang punggung, Seperti air terjun dan tangga. Setelah membereskan, Liuyi membuka pintu. Ketika Liulan melihat Liuyi, Dia terkejut. Liuyi berkata, Saya akan pergi sendiri. Anda tinggal di sini dan mengurus semuanya untuk saya. Baiklah, Liulan masih linglung saat dia melihat Liuyi pergi selangkah demi selangkah, Menghilang dari pandangannya. Di lantai bawah, Liulan dengan cepat sampai di lantai pertama. Ouyang Yi, Yang telah menunggu di lantai pertama dengan mata tertuju pada tangga, Benar-benar tercengang saat melihat Liuyi muncul. Dia bahkan lupa melambaikan kipas di tangannya, Dan kipas itu perlahan terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Dunianya sudah sepenuhnya tertarik pada Liuyi, Dan tidak ada yang lain. Liuyi yang dilihatnya berpakaian sangat sederhana. Dia mengira kepribadian wanita ini seperti ini, Tetapi dia tidak menyangka wanita itu memiliki sisi feminin. Dalam sekejap, Hatinya luluh. Melihat Liuyi menuruni tangga selangkah demi selangkah, Dia merasa seolah-olah peri telah turun ke dunia fana. Selangkah demi selangkah, Dia masuk ke dalam hatinya. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaannya. Sampai Liuyi berjalan di depannya dan berkata dengan lembut, Ayo pergi. Ah, baiklah. Ouyang Yi segera tersadar, Dan bahkan lupa mengambil kipas kesayangannya, Sambil buru-buru berkata, Nona Liu, tolong. Keduanya berjalan keluar satu demi satu. Meskipun keluarga Ouyang Yi memiliki cukup banyak binatang terbang, Terlalu mencolok untuk selalu menunggangi binatang terbang di kota Kaisar Hitam. Terakhir kali, Dia memamerkan kekayaannya, Tapi kali ini, Dia datang untuk menyambut Liuyi dengan kereta yang sangat mewah. Keduanya memasuki gerbong yang sama, Dan gerbong tersebut mulai bergerak maju di jalan. Liuyi, Yang berada di dalam gerbong, Melihat pemandangan di luar melalui jendela, Hanya menyisakan sisi wajahnya ke arah Ouyang Yi. Namun, Sisi wajahnya saja sudah cukup untuk membuat Ouyang Yi menjadi gila. Matanya tertuju pada Liuyi, Dan dia tidak menyembunyikan cintanya. Seandainya, Seberapa baik jadinya jika kamu menjadi wanitaku. Setelah beberapa lama, Tiba-tiba Ouyang Yi berkata. Mendengar itu, Liuyi akhirnya bergerak, Menoleh ke arah Ouyang Yi, Dan berkata dengan lembut, Tidak mungkin. Meskipun Ouyang Yi sedih, Dia tidak punya niat untuk mundur. Matanya bertemu dengan mata indah Liuyi, Dan Liuyi tidak dapat menahan gairah di matanya, Jadi dia menoleh untuk melihat keluar. Sepanjang jalan, Mereka berdua hanya melakukan percakapan ini. Setelah sekian lama, Kereta berhenti di luar sebuah rumah besar. Keduanya turun dari kereta. Ouyang Yi ingin mengulurkan tangannya untuk menopang tangan Liuyi, Tetapi Liuyi tidak meletakkan tangannya di atasnya. Ouyang Yi merasa canggung dan hanya bisa menarik kembali tangannya. Petugas di depan pintu berjalan mendekat dan membungku hormat kepada Ouyang Yi, Salam, Tuan Muda Ouyang. Ya, Ouyang Yi menganggup dan berkata, Pimpin jalan. Petugas memimpin jalan, Dan Ouyang Yi, Liuyi dan sekelompok pengikut di belakang mereka memasuki istana. Rumah itu sangat besar, Dan tidak banyak bangunan. Itu dipenuhi dengan gunung palsu, danau kecil, dan paviliun. Jelas sekali bahwa itu dibuat khusus untuk kesenangan. Di tempat seperti kota Kaisar Hitam di mana setiap inci tanahnya bernilai emas, Untuk bisa membangun istana sebesar itu untuk kesenangan, Identitas orang-orang yang bisa datang ke sini sudah cukup untuk membuktikannya. Setelah melewati banyak koridor yang berkelok-kelok, Kedua sisinya dipenuhi dengan harta karun langka, Bahkan tanaman yang ditanam pun sangat langka. Hal ini juga memungkinkan Liuyi untuk melihat gaya hidup mewah para selebriti kota Kaisar Hitam. Akhirnya, rombongan berjalan keluar sebuah gedung besar. Bangunan ini dibangun di atas permukaan air, Dan rumahnya seluruhnya terbuat dari bambu. Jembatan kecil yang menuju ke gedung itu juga berada di atas air. Ada banyak paviliun di tengahnya, Dan ada orang yang bermain di dalamnya. Ketika Ouyang Yi muncul, Seseorang segera menyadarinya dan segera melambaikan tangannya dan berteriak, Saudara Yi, kamu di sini. Ketika satu orang berteriak, Yang lain segera menoleh. Nama Ouyang Yi sangat besar, Dan lebih kuat dari kebanyakan orang di sini. Segera, semua orang berdiri dan menyambutnya. Saudara Ouyang, Saudara Yi, Semua orang menyapa Ouyang Yi satu demi satu. Ouyang Yi juga tersenyum, Rasa hormat dari orang-orang ini membuatnya merasa lebih ringan. Kembali ke kampung halamannya, Dia tersenyum dan berkata, Semua orang ada di sini. Itu benar. Seorang Tuan Muda tertawa dan berkata, Tuan Muda Liu yang mengatur pestanya, Tuan Muda Ouyang juga datang, Bagaimana mungkin kami tidak datang? Belum lagi kami, Bahkan para remaja putri itu berinisiatif untuk datang ketika mereka mendengar bahwa Saudara Ouyang akan datang. Mendengar lelucon orang ini, Biasanya Ouyang Yi akan sangat bangga pada dirinya sendiri. Tetapi hari ini, Dia terkejut, Karena Liu Yi berada tepat di sampingnya, Dan segera memberi isyarat kepadanya untuk berhenti berbicara. Namun, Orang ini memandang ke arah Ouyang Yi dan mengedipkan matanya, Berpikir bahwa dia sedang mendorongnya untuk terus berbicara. Mereka semua melihat gadis cantik di samping Ouyang Yi, Meskipun mereka tidak tahu siapa dia, Menurut latihan sebelumnya, Mereka harus membantu Ouyang Yi pamer, Jadi mereka terus tertawa dan berkata, Wanita muda dari keluarga yang mana ini? Merupakan berkah yang luar biasa bisa disukai oleh Saudara Ouyang. Anda harus tahu bahwa ada banyak remaja putri di sini yang bermalam bersama Tuan Muda Ouyang, Tetapi mereka tidak bisa menjaga hati Tuan Muda Ouyang. Ouyang Yi tercengang. Dia tidak menyangka akan mengenal teman babi yang begitu bodoh. Melihat ekspresi sombong di wajah orang ini, Ouyang Yi tidak sabar untuk menamparnya dengan keras untuk membangunkannya. Dia segera menoleh untuk melihat Liu Yi, Dan menemukan bahwa ekspresi Liu Yi tidak berubah, Dan masih sangat tenang. Dia hanya menoleh ke arahnya dan berkata dengan lembut, Saya tidak ingin berdiri di sini. Ouyang Yi terkejut, Dan dengan cepat berkata, Aku akan membawamu masuk. Kemudian, Di bawah pimpinan Ouyang Yi, Kerumunan itu memberi jalan, Dan Liu Yi masuk. Di tengah jalan, Dia tiba-tiba berbalik, Melihat kerumunan di belakangnya, Dan berkata dengan suara rendah, Jika ada yang berani menyebutkan masa laluku, Aku tidak akan melepaskannya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.